Besi yang akan dibawakan pada live webinar kali ini adalah Trusted Workplace, Collaboration Experience, Network Readiness, Intelligence Spacing. Dan pagi ini telah hadir direktur kami juga para pembicara yaitu Ibu Cornelia Agustin, Sales Director Art and Resources Industry dari PT. BRK Hardaya Perkasa, Ibu Angela Arlina, Partner Account Manager Cisco System Indonesia, Bapak Chandra Herawan, Senior Manager Global Collaboration Business dari Cisco System Indonesia, Bapak Wiljono Yusuf, Business Development Manager Cisco System Indonesia, serta rekan-rekan tim panelis dari sales, pre-sales, product manager, dan juga marketing. Sebelum memasuki sesi presentasi, kami informasikan bahwa akan ada sesi Lucky Draw di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di BRK Live Webinar yang didukung oleh Cisco System Indonesia. Oh iya, sepanjang presentasi bila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom Q&A. Jangan di kolom chat box ya Bapak Ibu, nanti panelis akan membantu menjawab pertanyaan tersebut atau di akhir sesi presentasi akan dijawab oleh presenter langsung pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Cornelia Agustin selaku Sales Director Earth and Resources Industry PT. BRK Hardaya Perkasa untuk memberikan welcome speech-nya. Kepada Ibu Cornelia Agustin, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Nindi atas kesempatannya dan buat rekan-rekan di BRK, terima kasih. Cisco juga terima kasih dan khususnya terlebih buat hadirin customer kami yang terhormat di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga hari ini kita semuanya mendapatkan sesuatu yang baik melalui acara yang akan kita selanjakan hari ini. PT. BRK Hardaya Perkasa sangat bersuka cita, bergembira dengan event ini karena kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu, customer yang kami hormatin semua dan kami akan share beberapa solution dan tentu saja kami bekerjasama dengan partner bisnis kami, Cisco Indonesia di mana pada saat ini seperti Bapak Ibu semua ketahui bahwa di era digital transformation khususnya dengan adanya pandemi COVID juga merubah pola pikir kita, merubah cara kita bekerja. Dan Cisco tentu saja sebagai teknologi yang ada di bidang IT dan dipakai di semua solusi-solusi teknologi mempunyai banyak sekali terobosan, mempunyai banyak sekali solusi yang bisa diterapkan di dalam workplace kita. Jadi saya tidak akan panjang lebar. Saya berharap bahwa session hari ini bermanfaat baik buat kami semua dan khususnya buat customer yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di session ini. Dan sebagai mewakili PT BRK Hardaya Perkasa, saya juga mengucapkan terima kasih buat customer yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di dalam kesibukannya sehari-hari. Semoga event hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dan buat tim Cisco, kami juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini. Buat Bu Nindi, saya kembalikan sebagai MC. Silahkan diteruskan untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Agustin atas welcome speech-nya. Setelah welcome speech dari Tuan Rumah, kami persilahkan prinsipal kami, Ibu Angela Arlina, Partner Account Manager dari Cisco Sistem Indonesia untuk memberikan kata sambutannya kepada Ibu Angela Arlina. Silahkan kami persilahkan. Oke, silahkan Bu. Terima kasih Mbak Nindi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali via Webex thanks to Cisco Technology ya. Sedikit pesan sponsor. Pertama-tama terima kasih kepada Bu Agustin dan rekan-rekan Berka atas kerjasamanya dalam menyelenggarakan sharing sesi pada pagi hari ini. Do you trust your workplace gitu ya? Seberapa kita yakin pada keamanan dan kenyamanan untuk kembali bekerja di kantor ataupun mungkin sekarang karena pandemi akhirnya hybrid style untuk bekerja pun juga tidak dapat dihindarkan gitu ya. Apakah perusahaan kita, apa yang sudah perusahaan kita lakukan untuk beradaptasi demi menjaga keberlangsungan bisnis di era new normal ini? Itu juga adalah sesuatu yang perlu, yang ingin kita coba sorot pada pagi hari ini. Pertanyaan ini sangat menarik ya. Mengingat pemerintah pusat juga kembali memperpanjang gitu ya. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM ya namanya mikro. Dari 23 Maret sampai 5 April. Jadi sekarang itu masih berlangsung ya. Dimana juga diputuskan adanya pembatasan kapasitas ke 25% dari di kantor. Dan yang seremnya juga karyawan diminta untuk melaporkan ya. Apabila ada kantor yang tidak taat gitu atau melakukan polisi-polisi ini. Nah polisi-polisi ini karena memang kejadian pandemik yang sangat tidak bisa kita duga ya. Jadi pastinya sangat meresahkan all stakeholders juga termasuk juga employee. Oleh karena itu tentunya persiapan-persiapan perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi kita saat ini ya. Dan saya yakin tidak sedikit kita saksikan juga banyak bisnis bulung tikar karena pandemi. Dan itu pun juga bukan tokoh-tokoh kecil saja bahkan juga tokoh besar. Dan kalau kita amati mungkin kenapa hal seperti itu adalah mungkin salah satu yang menjadi penyebab utama adalah ketidakejalan mereka dalam hal digitalisasi ya. Sehingga ketika terjadi hal seperti ini karena mereka tidak siap otomatis mereka tidak bisa bertahan gitu. Oleh karena itu Cisco hadir menawarkan solusi-solusi yang dapat membantu memastikan keberlangsungan bisnis dan kenyamanan keamanan employee saat kembali bekerja. Dengan end-to-end solution dari jaringan, security access, connection, juga data center solution hingga ke collaboration tools yang lengkap dan juga banyak best practice yang dapat kita share juga yang terbukti telah membantu perusahaan-perusahaan dalam membentuk bisnis environment yang trusted gitu ya. Oleh karena itu sharing session pagi ini Cisco juga hadirkan dua subject matter expert ya. sehingga besar harapan kami Bapak-Ibu dapat manfaatkan sesi hari ini sehingga dapat berguna ya untuk perusahaan Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih pimpinan BRK Bu Agustin untuk supportnya dan rekan-rekan BRK sales dan marketing team salam sehat untuk kita dan keluarga. Selamat menikmati webinar pagi ini. Terima kasih. Silahkan berhenti. Oke, terima kasih Bu Angela Arlina atas sepatah dua patah kata sambutannya. Oke, sebelum memasuki inti dari sesi presentasi ini, kita dengarkan penjelasan singkat dari Bapak Chandra Herawan, Senior Manager Global Collaboration Business Cisco System Indonesia tentang trusted workplace. Kemudian dilanjutkan materi presentasinya yaitu collaboration experience. kepada Bapak Chandra Herawan, kami persilahkan. Sorry, ada keseluruhan ya. Bapak Chandra Herawan. Herawan, yes. Thank you. Mungkin bisa di-pass the ball-nya ke saya, silahkan. Ya, thank you, teman-teman. Saya Chandra Herawan. Hari ini kita akan jelasin soal bagaimana persiapan teman-teman untuk working di environment yang baru tadi, walaupun masih jumlahnya terbatas. Saya akan specifically jelaskan apa yang harus Anda lakukan dan beberapa consideration yang harus dipertimbangkan dalam hal ini ya. Saya langsung saja. Oke. Oke. Nama saya Chandra Herawan. Bapak dan ibu-ibu sekalian bisa konteks saya di jherawan.sisco.com Bisa menggunakan berbagai macam cara, tapi saya rekomendasi pakai web saja, Anda bisa messaging ke tempat. Ke saya, video call, voice call, dan sebagainya. Without further ado, saya akan langsungnya. Jadi, kenapa ini penting ya? Karena teman-teman kan mungkin aware di sekitar Maret tahun lalu kita berbondong-bondong karena satu dan lain hal harus mencoba men-survive. Dan teman-teman tidak semuanya bisa survive. Saya yakin banyak cerita-cerita sedih yang Anda dengar juga dari teman-teman, teman sejawat kantor, atau juga dari keluarga sendiri, bagaimana mereka tidak bisa survive. Untuk orang-orang yang lainnya, kebanyakan mereka masih bertahan, masih super survive. Dan yang paling penting dalam hal ini, ada sebuah hal yang menarik. Kita sudah jalan kurang lebih hampir satu tahun, dan sebuah intensyatif yang kita lakukan sebelumnya, kita mencoba menjadi lebih tetap produktif. Tapi yang paling penting adalah cara produktif. Seperti apa yang mau kita tempuh. Mungkin saya kasih gambaran sedikit berhubungan dengan angka, biar teman-teman mulai aware. Kalau Anda lihat situasi saat ini, sebagian besar teman-teman kerja dari rumah. Kalau tadi Ibu Lala sempat mention bahwa diperbolehkan kerja dari kantor, jumlahnya berapa persen, dan sebagainya, itu memang angkanya sangat segantung dari variasi. Di sisi ku sendiri, kita 100% masih kerja dari rumah. Saya yakin Bapak-Ibu sekalian ada yang mulai kerja dari kantor, sebagian itu dengan batasan maksimum 25%, tapi sebagian besar masih kerja dari rumah. Nah, bagaimana kombinasi yang tepat ke depan? Nggak ada orang yang 100% tahu, tapi banyak analisis menyatakan bahwa cara kita bekerja yang baru akan total berbeda dibandingin cara kerja kita yang lama. Karena kalau cara kerja yang lama, mungkin 100% kerjanya di kantor, hampir nggak ada orang kerja di rumah. Tapi orang melihat ke depan, sebagian besar orang akan tetap bekerja dari rumah. Nah, ini yang menarik. Angkanya sangat menarik kalau tadi dibilang bahwa yang kerja dari kantor itu boleh maksimum 25%. Nah, ini di sini kita melihat gambaran kemungkinan yang akan bekerja dari kantor itu sekitar 30%. Jadi, biasanya servis-servis yang masih kerja dari kantor, otomatis contohnya resepsionis. Resepsionis mungkin harus tetap kerja dari kantor, berapa supporting role tetap harus kerja dari kantor. Tetapi sebagian kerjaan-kerjaan yang lain itu bisa dilakukan dari rumah, dan tendensi untuk melakukan kerjaan dari rumah sangat tinggi. sepertinya Anda 100% kerja dari rumah, hari ini pun Anda berhasil. Tapi bagaimana membuat hal ini menjadi sempurna, ini yang tidak kalah pentingnya. Nah, ada beberapa hal menjadi data yang perlu kita kata-kata di consideration. Selama kita kerja, selama satu tahun ini, yang penting menarik adalah, walaupun itu kombinasi dari kerja dari kantor, ataupun kerja dari rumah, tidak ada satupun meeting yang semuanya orang kumpul secara fisik. Bahkan datanya adalah 98% teman-teman itu meeting secara virtual. Kenapa secara virtual? Karena ada setidaknya 2% yang join dari, ada 2% kemungkinan itu dilakukan secara fisik, tetapi setidaknya 98% itu terjadi secara remote. Di mana setidaknya ada satu orang kerja dari remote. Nah, kalau Anda perhatikan hal tersebut, berarti kalau kombinasi antara rumah dan kantor berjalan, office-office space yang selama ini kosong, dan mungkin akan terisi lagi, tapi tidak akan terisi 100%. Ini yang jadi consideration. Kalau saya bayar space yang mungkin 100 juta sebulan, saya harus bayar dari company. Kenapa saya cuma bisa utilisasi 25%, 30%, atau 50%? Kenapa tidak saya reduce? Nah, ini inisiatif yang banyak dilakukan oleh customer-customer kita untuk consideration. Apakah memang perlu seluas itukah pada saat ke depan kita akan tersebagi kerja dari rumah? Dan tentu saja untuk menjalankan itu menjadi satu kesatuan, perlu teknologi yang diperlukan. Untuk itulah hari ini kita melakukan inisiatif bagaimana memastikan Anda bisa balik ke kantor dengan nyaman. Dan tentu saja aman. Ada beberapa komponen yang harus kita pertimbangkan dalam hal ini. Pertama, mungkin teman-teman sudah melakukan mem-split tim kerjanya menjadi grup A dan grup B. Tujuannya apa? Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi di grup A, tidak meng-impact ke grup B. Demikian juga untuk disaster recovery prosesnya. Tapi untuk melakukan grup A dan grup B, itu tidak cukup. Bayangkan, kalau dalam grup A ada infeksi yang terjadi, apakah tidak akan impact ke seluruh teman-teman Anda di grup A? Dan bisa saja dalam grup A dan grup B, ini ada grup yang di tengah yang mungkin datangnya agak sedikit berbeda, unreguler dan sebagainya. Karena itu bisa impact ke semua grup. Impact ke setengah grup saja sudah bahaya banget. Dan untuk itulah, penjaga jarak yang dilakukan oleh pemerintah, pencuci tangan dan sebagainya itu penting banget. Tetapi bagaimana proses itu bisa dipastikan secara otomatik. Kalau teman-teman sekarang melihat, beberapa tempat yang sangat efektif digunakan untuk meeting, karena tidak boleh ke kantor, teman-teman mungkin ke kafe shop. Yang dicari adalah outdoor. Anda lihat deh kira-kira, apakah di atas 25% utilisasinya, atau di atas 50%? Sangat-sangat banyak. Mungkin kalau Anda masih perlu akan meeting secara fisikal dengan beberapa klien, Anda akan lihat sebenarnya itu dilanggar. Kenapa bisa terjadi sistem tersebut? Karena dihitungnya 50% dari total kapasitas, yang termasuk di indoor. Indoor pada yang tidak dipakai, yang lain semua di outdoor. Kan bahaya banget. Kalau kita dalam environment kantor, bagaimana cara kontrolnya? Harus ada sebuah proses untuk memastikan proses itu berjalan dengan sempurna dan jangka dengan aman. Saya akan coba tunjukkan beberapa hal yang banyak dilakukan oleh beberapa company untuk membuat return to office policy dengan tepat. Pertama yang teman-teman sudah rasakan, pada saat Anda sekarang jalan, semuanya rata-rata kerja di rumah, rata-rata menggunakan teknologi video devices, baik itu dari komputer dan sebagainya. Ini tidak akan pernah berubah. Ya, teknologi video akan banyak digunakan walaupun teman-teman akan balik ke kantor. Kenapa? Karena untuk teman-teman di kantor perlu video, teman-teman di rumah juga perlu video. Berarti deployment video itu penting banget. Jadi persiapan deployment video yang dengan massive traffic itu juga harus dipersiapkan dari segini networknya. Dan tentu saja tidak sampai situ saja. Kita harus juga memastikan bagaimana penjaga jarak dilakukan dengan tepat. Dan tidak mungkin juga ada orang yang 100% bisa ada di kantor. Makanya kita pastikan sebuah sistem itu bisa dilakukan dan dioperate secara remote juga. Mungkin di MIT sama kan ada group A, group B, dan lain-lain ini. Dan bagaimana memastikan bisa diakses dari remote. Jadi teknologi ini benar-benar harus ready untuk operation secara remote. Dan untuk menjaga jarak, tentu saja ada beberapa hal lagi yang diterapkan lagi. Bagaimana supaya kalau teman-teman ke lift, tidak usah nyentuh. Nah, proximity menjadi salah satu faktor. Tentu, ada masuk ke tempat parkir, Anda tidak usah nyentuh lagi, keluar tiketnya, Anda masuk ke lift, Anda tinggal tidak usah nyentuh, tinggal buka liftnya secara matis. Nah, hal yang sama juga diharapkan di kantor tersebut. Dan tentu saja untuk memastikan hal itu juga ditambahkan dengan beberapa thermal detector, kamera, dan sebagainya. Nah, untuk itu, saya akan langsung ceritakan bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Cisco dan kami rekomendasikan. Ada tiga area yang akan dibahas secara spesifik, di mana saya akan membahas spesifikly experience teman-teman semua, termasuk semua IT team, manajemen, dan juga general employee. Dan teman saya, Williono, akan membahas dari dua area yang berbeda. Saya langsung mulai saja. Pertama, dari collaboration experience. Sesuatu yang sebenarnya, Anda sudah rasakan juga. Jadi, sesuatu yang Anda hari ini, mungkin siapapun Anda, kegunaan besar Anda menggunakan sebuah platform untuk bekerja dari rumah hari ini. Nah, bekerja dari rumah hari ini, kan teman-teman ada yang pakai WebEx, ada juga yang pakai yang lain. Tapi tentu saja teman-teman juga mengalami, tidak semua hal bisa disupport oleh aplikasi yang sekarang sudah Anda miliki. Contohnya, kalau Anda per hari ini pakai aplikasi A untuk meeting, begitu Anda mau komunikasi dengan kontropat yang lain, Anda bagaimana caranya? Oh, pakai WA call misalnya. Atau Anda pakai berbagai macam tools dan sebagainya. Atau teman-teman yang mungkin dulunya lebih banyak kerja dari kantor, pakai IP phone begitu, di rumah nggak ada IP phone, gimana caranya? Bingung juga kan? Nah, ini dia yang jadi kendala. Jadi, solusi conference meeting saja, itu nggak cukup. Oleh karena itulah, Webex melakukan transformasi yang cukup signifikan di beberapa tahun terakhir, dan di akhir Desember 2020, kita meng-sentralisasi semua teknologi kita menjadi sebuah platform yang namanya Webex platform, di mana Webex platform ini tidak hanya digunakan untuk meeting, tapi juga berbagai macam keperluan lainnya. Tadi saya cerita soal calling, bagaimana Webex bisa digunakan untuk calling ke customer atau di-calling oleh customer, calling ke employee yang lain. Dan Webex yang sama bisa digunakan juga untuk men-serve customer, untuk requirement customer care. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana Webex sebagai sebuah platform membuat Anda return to office dengan safe. Karena ada peralatan-peralatan atau hardware-advice yang digunakan untuk itu. Mungkin sebagai gambaran, saya akan coba tunjukkan sebuah flow. In the past, Anda mungkin awarenya yang namanya Webex adalah saya bangun pagi, setelah itu saya lihat jadwal meeting, saya mulai jadwal meeting, saya melakukan calling atau meeting dengan employee satu dengan employee lainnya. Bisa one-on-one, bisa one-to-many. Nah, ini adalah tradisional messaging saja. Padahal requirement-anak tidak seperti itu. Anda pagi-pagi mungkin mulai dengan melihat WA messagingnya, ada tugas tidak dari manajer dan sebagainya. Dan ini kan skirted. Ada yang di WA, ada yang di telepon, ada yang di email, dan sebagainya. Nah, ini enggak tepat. Jadi, yang dilakukan oleh Cisco adalah membuat semua experience itu menjadi satu kesatuan. Jadi, satu kesatuan. Di mana bangun pagi, Anda untuk keperluan kantor, Anda tinggal buka aplikasi Webex tadi. Setelah itu Anda lihat pesan-pesan atau informasi yang disampaikan oleh teman-teman, rekan, dan sebagainya dalam bentuk space, dan sebagainya. Jadi, Anda enggak perlu pusing-pusing lagi, ada WA group yang ratusan atau bahkan ribuan di beberapa customer kita. Dia tinggal masuk untuk perluan kantor. Dia masuknya ke Webex space, mulai messaging, habis itu ngecek, oh ternyata ada issue yang berhubungan dengan ordering yang dilakukan oleh customer. Nah, dia akan langsung integrate directly, misalnya ke sistem ordering process yang mungkin terintegrate dengan Salesforce, dengan aplikasi yang lainnya. Nah, setelah itu, baru masuk ke area meeting, mungkin one-on-one, habis itu one-to-many. Setelah itu, mulai melakukan, oke, ini saya harus meeting ke kantor nih, saya melakukan reservasi untuk booking ruang meeting di kantor. Karena kan saya harus pastikan, kalau saya ke kantor, ruang meeting itu ada apa tidak? Karena saya termasuk ke tim B yang diperbolehkan untuk datang ke kantor, saya harus reserve dulu. Dan yang tidak kalah penting, adalah memastikan jumlah orang yang bisa datang ke kantor. Nah, proses itu dilakukan secara otomatis, setelah itu melakukan meeting di kantor. Meeting in kantornya spesifikly, saya akan tunjukkan pada saat return to office dengan save. Dan schedule-schedule ini dilakukan dari mana? Tentu saja Anda bisa dilakukan dari WebEx-nya sendiri, atau malah, mungkin kalau teman-teman sudah familiar, membuat schedule itu dilakukan dari Microsoft Outlook, atau pakai Google Calendar, dan sebagainya, Anda tetap bisa lakukan. Dan pada saat Anda lakukan meeting tersebut, dibanyak kasuskan, Anda tidak hanya jualan paparan, tapi Anda juga harus melakukan penjelasan, pertemuan yang secara fisik, yang dulunya selama ini pakai coret-coret. Nah, coret-coret itu pun dapat dilakukan di hardware dan software yang sama. Dan itu bisa dilakukan dari seluruh tim, dan secara seluruhan dilanjutkan dengan follow-up, dan sebagai satu kesatuan. Satu saja sebagai closing, Anda mungkin mau melakukan sebuah wrap-up, memberikan update, dan sebagainya kepada seluruh tim member Anda, itu tidak masalah. Jadi ini gambarannya. Jadi mudah-mudahan dengan gambaran itu, Anda aware bahwa WebEx sudah berubah, dan banyak yang bisa kita eksplor. Nah, spesifikly, bagaimana kita berubah, karena kita melakukan sebuah transformasi, di mana aplikasi WebEx yang tradisional Anda sudah lihat, sekarang ditambahkan dengan beberapa kemampuan lainnya, supaya jadi satu kesatuan. Jadi, WebEx yang hari ini join, karena Anda cuma melihat sebagai meeting saja, sebagai tempat untuk join event. Tapi, WebEx yang sama, kalau Anda download aplikasi WebEx, Anda bisa gunakan untuk berbagai macam hal yang saya bilang tadi. Jadi, termasuk integrasi ke devices, yang menarik nih. Nanti aku saya jelasin spesifik bagaimana, dia dapat melakukan sebuah integrasi ke devices secara sangat-sangat sempurna. Oke? Saya akan langsung-langsung ke bahasan return to office dengan safe. Jadi, hal-hal yang menjadi consideration sudah sangat dipaparkan sebelumnya. Tapi, yang paling penting adalah, apakah ini hanya untuk memberikan keselamatan kepada employee-nya? Jawabannya, iya. Tapi, tentu saja itu bisa dilakukan hanya kalau kita ada sejenis dashboard, dan ada monitoring yang tepat, dengan berbagai macam cara, dan memastikan seminimum mungkin interaksi yang sifatnya fisik, dalam bentuk konteks. Kan salaman juga hari ini, kita sudah jarang salaman ya. Maksudnya kan gini aja. Atau kadang-kadang pakai salam bro gitu ya. Pakai, apa, tanpa sentuhan-tuan pakarangan. Karena kita sudah mulai takut dan bahaya tersebut. Nah, bagaimana itu dilakukan dalam dengan rencana baru? Nah, ini yang saya akan mulai tunjukkan. Pertama adalah sebuah sistem, yang memonitor secara 24 jam, semua aktivitas yang ada di kantor. Itu bisa dilakukan dari segini networknya, di mana nanti secara spesifik paviliona akan jelaskan, tapi juga terhadap berbagai macam device-device yang menjadi tolak ukur. Contoh yang paling sipal gini, kan Anda ada di ruangan-ruangan meeting ini, kan Anda mungkin ada kamera. Nah, kamera ini juga bisa digunakan untuk kontrol device. Mikrofon yang ada di dalam peralatan tersebut bisa digunakan juga untuk interaksi tanpa harus menyentuh sekalipun. Nah, ini gambar-gabarannya. Dan yang paling penting adalah banyak lagi informen-informen yang bisa kita lakukan untuk men-support hal tersebut. Nah, saya akan langsung teruskan dengan tiga hal yang paling penting untuk membuat secure return to office. Karena kalau enggak, bahaya banget. Sama seperti kita mulai sangat berjaga-jaga untuk persentuan dengan orang, kita harus juga melengkapi kantor kita dengan berbagai macam task-less devices. Oke, cukup unik nih. Task-less devices yang dimasuk seperti apa? Nanti saya jelaskan. Kedua, proses tersebut harus dilakukan secara automate. Secara automate. Karena apa? Tidak boleh prosesnya itu semuanya manual. Karena prosesnya semua manual, agak repot. Saya di lift, ditulis 5 orang, dibuatin panah-panahnya. Begitu masuk 20 orang, atau mungkin 15 orang dalam lift. Enggak ada gunanya, kan? Karena di lift, walaupun dikasihin peta-petanya, tidak ada yang kasih alert. Yang ada di alert di lift, per hari cuma satu. Beratnya kelebihan, overweight. Tapi kalau orang masuk yang lebih dari 5, ada nggak indikasi bahwa lift itu tidak bisa jalan? Nggak bisa, kan? Ini yang kita harus lakukan di kantor. Ketiga, menjadikan semua proses ini secure. Secure dari, tidak hanya dari segi data, tapi secure benar-benar dari sisi yang ujung ke ujung. Untuk itulah, saya akan coba play sebuah video ya. Play sebuah video, supaya teman-teman dapat menerjemahkan dengan lebih simpel. Karena kalau semuanya dijelaskan dengan kata-kata, mungkin kurang kebayang gitu ya. Saya akan coba play sebuah video. Mudah-mudahan dengan video tersebut, Anda akan dapat gambaran lebih seperti apa ya. Saya coba play sebuah video. Mudah-mudahan dapat ini. Dapat, apa istilahnya, pencerahan sedikit lah. Saya akan coba play. Oke. Saya akan pakai sebuah video yang cukup menarik ya. Video ini menggambarkan bagaimana Anda bisa balik ke ofis dengan cara yang tepat gitu ya. Dan nyaman ya. Oke, saya akan coba pilih video yang tepat untuk Anda. Nah, simpel tetapi sangat mewakili. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Mudah-mudahan jadi didapat gambaran ya, kira-kira seperti apa itu dilakukan. Dan kalau teman-teman perhatikan, Oke, saya coba lanjutkan ya. Teman-teman perhatikan, Teman-teman perhatikan, berbagai macam tools yang digunakan untuk memastikan hal ini berjalan dengan sempurna. Suara saya kira-kira benar-benar jelas. Suara kegemaran. Jadi beberapa hal dilakukan. Jadi, kalau kit masuk ya, kok dia bisa dapat alert? Kok bisa tahu layarnya tadinya kosong atau bernyala? Terus bagaimana dia bisa menunjukkan jumlahnya? Karena layar-layar yang digunakan di tempat kantornya cage, itu dilengkapi dengan sebuah metode yang bisa mengepush konten dan bisa mendeteksi secara otomatis kehadiran orang. Bagaimana caranya? Nah, di situ ada Webex share. Ini gambaran ini. Yang dipasang yang memunculkan berbagai macam informasi. Salah satunya adalah, tadi ditunjukkan, jumlah orang yang datang ke kantor itu 55%. Nah, di sini sudah ada medium risk dan sebagainya. Ukubensinya berapa orang, maksimum kapasitasnya berapa dan sebagainya. Itu kelihatan. Jadi, sistem ini secara otomatis akan memberikan informasi kepada semua pegawai dimanapun ada layar. Dan layar ini tidak harus layar video conference. Tapi, layar apapun. Contohnya paling utama, biasanya teman-teman kan gunakan layar yang sama. Ini digunakan untuk sains tradisional, untuk muterin video secara non-stop. Tidak intelijen. Ini alat yang sama bisa digunakan untuk keperluan yang tadi, tetapi juga digunakan untuk keperluan safe return to office-nya. Dan di situ juga ada alert. Kalau misalnya, ada teman-teman yang jangan lupa mencuci tangan, pastikan ada jarak 2 meter, dan sebagainya. Itu muncul terus. Sama seperti kita. Setiap kali di TV ada informasinya muncul. Karena kadang-kadang lupaan dari kantor kita. Kadang-kadang kerja di kantor juga 8 jam, ada aja yang melanggar aturan ini. Itu akan muncul secara otomatis. Dan informasi space policy dan sebagainya itu muncul. Tapi tentu saja, memberikan informasi secara proaktif tidak cukup. Seperti saya bilang tadi, ada banyak hal yang untuk dilakukan memastikan itu adanya touchless, adanya automatic sensor, dan secure. Jadi berbagai macam kemampuan yang ditambahkan untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan sempurna. Contoh yang paling simpel. Mungkin Anda pagi-pagi sudah mandi dengan segar, sudah pakai masker dengan bagus, Anda sudah pastikan mobile phone Anda siap, dan sebagainya. Anda jalan ke kantor. Semua konten yang Anda percaya per hari ini kan ada di laptop Anda, karena Anda tiap hari bersihkan, Anda juga di mobile device, Anda bersihkan tiap hari, dan sore-sore Anda bersihkan lagi. Pada saat Anda ke kantor, Anda lihat tuh, seharus menyentuh nih, mulai menyentuh area kantor nih. Satu adalah device-nya. Anda tidak perlu menyentuh. In specific case, Anda bisa lakukan semuanya dari mobile device. Di case yang kita tadi, karena dia pakai layar besar, layar besar teradi, memang dia sentuh. Tetapi secara reminding, ada otomatis berapa menit sekali, berapa menit sekali ada orang yang harus membersihkan secara manual. Tetapi secara maksimal, maksud utamakan tidak ada sentuhan sama sekali. Jadi tidak perlu pakai istilah touch panel untuk nge-start session, untuk sharing, dan sebagainya. Cukup dengan mengetahui, Anda berada berkatan dengan sebuah device di ruang kantor, konten yang ada di mobile device Anda, atau di komputer Anda, bisa di-sharing secara otomatis, tanpa Anda nyentuh tombol apapun. Bahkan pada saat Anda mau mulai session-nya, Anda juga sama sekali tidak perlunya, atau Anda tinggal ngomong saja. Untuk start meeting-nya, untuk besarkan volumenya, untuk kecilkan volumenya, untuk sharing content dan sebagainya, karena ada asisten yang melakukan dengan tersebut. Jadi bahasa harusnya ada asisten yang memberikan, membantu kita mengurangi risiko kita untuk persentuhan. Dan ini sifatnya sangat-sangat proaktif. Kenapa sangat proaktif? Jadi contohnya gini, pada saat Anda jam 7, jam 9 ada meeting, Anda masuk ke dalam ruangan tersebut, dia bisa lihat yang masuk itu Anda, karena ada kamera yang bisa deteksi, nanti suspension kita akan saya jelaskan. Dan yang tidak, kalau penting dia akan bertanya, ada meeting 5 menit lagi, mau mulai sekarang? Kadang-kadang kelupaan pun, bisa diingatkan secara otomatis. Jadi ini gayanya udah kayak punya sekretaris saja. Sekretaris yang melakukan secara intelijen, dengan yang namanya WebEx Assistant. Berikutnya, saya akan cerita soal sensor-sensor. Device-device yang Anda miliki tadi, yang di-provide oleh Cisco, memiliki berbagai macam sensor yang jauh dari yang sebelumnya Anda perkirakan. Contohnya, Anda cuma berpikir bahwa device itu ada kamera, device itu ada mikrofon, digunakan pada saat meeting. Jawabannya enggak. Kenapa? Dengan adanya kamera, tanpa meeting sekalipun, dia sebenarnya bisa menghitung berapa orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Jadi kalau secara otomatis ruangannya, yang seharusnya 3 orang diisi jadi 5 orang, dia akan berhasil alert secara otomatis. Padahal saya enggak meeting. Enggak meeting. Kenapa? Karena kamera ini bisa secara intelijen. Kalau Anda perbolehkan, itu digunakan menjadi sensor. Sama seperti Anda punya CCTV, yang Anda di kantor, CCTV itu kan jalan terus. Nah, bedanya, dia tidak merekod, tapi dia secara aktif melakukan evaluasi. Apalagi dia dengan sensor yang gede, dan juga coverage yang lebar. Dia bisa melihat secara otomatis ada berapa orang di ruangan tersebut, dan bahkan bisa melakukan deteksi siapa orang tersebut. Jadi kalau misalnya suatu saat, nanti ada, dalam tanda kutip nih, ada salah satu employee yang lain terkontaminasi dengan COVID, kita bisa tahu kapan dia datang ke kantor, di ruang meeting kapan dia berada, di sebelahnya dia ada siapa tuh. Ah, langsung ketahuan nih. Berarti intelijen banget. Benar-benar intelijen. Ada artificial intelligence, teknologi yang diterapkan di sana, dan tidak hanya dengan kameranya. Dengan mikrofonnya, dia bisa dilakukan untuk berdeteksi secara otomatis, apakah ruangannya itu noisy dan sebagainya, bahkan di server-server, dan server-server, dan server-server, dan server-server, dan server-server yang baru, itu ditambahkan dengan light sensor, dengan temperature sensor, human density sensor, semua komplit. Ini memastikan benar-benar terjamin dengan sempurna. Jadi kita bisa lihat ruangan itu noisy atau tidak, ruangan itu ada orangnya atau tidak. Jadi kalau misalnya ruangan tersebut tidak ada orangnya, dia akan kasih alert, bahwa Anda riset from meeting dari jam 9 sampai jam 10. Tapi jam 9 lewat 5 masih belum ada orangnya. Gimana nih? Kok magic banget? Gimana caranya dilakukan? Sebenarnya lebih nggak kurang. Sesuatu yang hari ini Anda pun sudah rasakan. Teman-teman mungkin ingat, namanya proximity. Feature dari Cisco yang memungkinkan, Anda bisa sharing konten secara wireless. Dulu saya ingat, 3 tahun yang lalu Cisco nyitain namanya proximity. Nah, teknologi yang disama, itu digunakan sebenarnya untuk berbagai macam hal. Bagaimana proximity works itu bekerja? Sebenarnya, alat Cisco ini secara otomatis, memancarkan sebuah frekuensi 20 kHz, yang memastikan, apapun yang terjadi di ruangan ini, dia bisa deteksi. Contohnya, bila ada orang masuk ke dalam ruangan tersebut, dia akan mendetek bahwa ada perpotongan signal yang berubah, yang berakibat, di kasusnya kita adalah, dia akan menunjukkan secara otomatis, layarnya nyala gitu ya. Terus otomatis kamera juga akan mulai mendeteksi, ada orangnya, berapa orang, dan siapa orang itu. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah, pada saat tidak pada orang di ruang tersebut, memang sistem ini akan, dalam tanda kutip, tidur secara otomatis, yang berakibat, energi consumptionnya sangat-sangat rendah. Anda tidak usah manual, menyalain, matiin, dan sebagainya. Tapi, cara yang salah bersamaan, dia menjadi sebuah asisten yang sangat proaktif, dan melakukan proses itu secara otomatik. Jadi, begitu dia jalan, dia langsung deteksi, ada berapa jumlah orang, dan sebagainya, yang di dalamnya. Bahkan, sejalan dengan COVID, teknologi ini kan kita ciptakan, sebenarnya, 3 tahun yang lalu. Sejalan dengan COVID, berdeteksi muka orang, gimana caranya? Orang sekarang pakai masker, gitu. Nah, karena teknologi ini selalu ber-involve, kita bisa deteksi masker secara otomatis, jadi kita tahu, pakai masker orangnya. Yang lebih ekstrim lagi, kalau Anda buat API, Anda bisa pastikan, siapa yang pakai masker, siapa yang tidak pakai masker. Ketauan itu langsung adalah. Jadi, teknologinya benar-benar berubah, dan terus berubah. Dan ini benar-benar bisa digunakan, untuk memastikan, semua operasional Anda, berjalan dengan baik, tanpa, tanpa benar-benar guidance, yang dilakukan oleh satpam, yang harus keliling bolak-balik. Ingatkan ya, Anda harus pakai, masker. Makanya sekarang ini kan di jalan-jalan, orang pada ditangkepin, gara-gara nggak pakai masker, dan sebagainya. Yang nangkepin, kalau di kantor siapa? Nggak mungkin satpam kan? Yang nangkepin adalah, teknologi kita. Memastikan Anda, di ruangannya 5 orang, cuma boleh 3 orang, jangan lebih dari 3 orang. Ketahuan secara otomatis tuh. Bahkan di ruangannya Cisco, tidak hanya, apa istilahnya, tidak hanya, beberapa pegawai aja, yang kerja dari kantor, dari rumah. Bahkan resepsionis pun, itu bisa kerja dari rumah. Jadi, yang dilakukan adalah, pada saat, dan pegawai, per hari ini, di beberapa negara, itu sudah mulai, ada yang boleh balik ke kantor, di Indonesia belum ya, gitu ya. Datang ke kantor, dia bisa lakukan identifikasi, buat print ID, dan sebagainya. Jadi, si resepsionis ini, datang kerjanya dari rumah, dan dia bisa melakukan akses, berikan akses kontrol, dan sebagainya. Dan, seperti saya bilang tadi, karena sistem ini dilakukan secara otomatis, setiap di analisa, ada orang yang pakai sebelumnya, berapa menit, dan sebagainya, dia akan memberitahukan, utilisasi ruangan tersebut, dan minta untuk, dilap. Ini gambarannya. Jadi, kadang-kadang kita, dulu sudah dilap, apa belum ya, dan sebagainya. Itu ketahuan semua tuh. Ini amannya. Dan semua proses tersebut, tidak hanya berlaku, untuk ruang-ruangan yang berbasis video kontrol, tetapi, ruangan-ruangan, lain-lainnya. Untuk kita melakukan, di video tadi, sebuah proses reservasi, terhadap ruang meeting, bisa dilakukan, on the fly, dengan asisten sendiri, atau dilakukan secara, manual, dia pilih ruangannya, habis itu, dia tunjukkan ke ruangan mana, dan secara otomatis. Ini menarik nih. Tanpa harus membuka pintu, dan melihat ke dalam. Buka pintu aja, kita udah takut, yang megang ini tadinya siapa gitu ya. Kita bisa pastikan nih, ada orang nggak di dalam. Ketahuan. Karena sensoris secara otomatis, deteksi bahwa, ada orang di dalam ruangan tersebut, jadinya dia merah, misalnya. Atau dia lagi di booking, siapa yang booking, dan sebagainya. Bisa ketahuan. Jadi kalau Anda, misalnya booking ruangan, statusnya itu kan harusnya kuning, Anda tidak masuk. Wah, nggak ada orangnya. Nanti dirilis secara otomatis, jadi hijau lagi. Atau di-alert. Nah, itu gambarannya. Jadi inilah menurut saya, peran-peranan yang bisa dilakukan oleh Cisco melalui Webex. Tidak hanya melalui Webex dalam aplikasinya, tapi Webex-Webex devices yang saat ini, mungkin harus Anda persiapkan untuk pada saat return to office dengan benar. Karena dengan adanya Webex Assistant, Anda akan mengurangi interaksi untuk menyentuh secara maksimal. Dengan metode proximity, Anda dapat gunakan mobile phone Anda yang Anda sudah trust, untuk berinterkonektivitas dengan device lainnya yang ada di kantor secara otomatis. Dan sistem yang sama juga bisa memberikan report secara tepat, bahkan memberikan alert kepada orang-orang yang ada di kantor tersebut. Nah, sebagai reminding saja, beberapa dari teman-teman mungkin sudah aware seolah produk range-nya Cisco. Ini adalah produk range-nya Cisco, setelah ditambah dengan beberapa teknologi yang baru. Yang kita rilis di Desember. Jadi buat teman-teman yang berasa, oh saya perlu devices yang di kantor atau di rumah, yang menggunakan untuk keperluan kreativiti yang melalui touch screen dan sebagainya, kita ada namanya co-create devices. Mulai dari kantor-kantor dengan ruangan yang besar, sampai ruangan yang kecil, bahkan sifatnya personal kita punya di situ. Itu yang kita sebutnya Webex DS Pro, Webex Board Series. Nah, untuk ruangan-ruangan meeting yang Anda sudah punya layarnya sendiri dan tidak perlu ada requirement untuk coret-coret, Anda bisa gunakan communicate devices dalam hal ini. Jadi Anda bisa pakai Webex room USB, room kit mini, dan sebagainya. Atau kalau Anda belum punya layar, Anda bisa gunakan tipe-tipe yang sudah dapatkan dengan layar. Dan kalau Anda sudah punya layar dan tanda tidak perlukan kamera dan interaksi videonya, Anda bisa pakai Webex share dalam hal ini untuk signage dan untuk mursi dokumen sharing. Nah, itu juga lakukan. Tapi, apakah ini semua hal yang saya ceritakan tadi apply ke semua teknologinya? Jawabannya iya. Jadi Webex assistant Anda bisa temukan di atas dan di bawah ini semua. Oke. Berikutnya, bagaimana dengan device-device yang per hari ini sudah saya gunakan juga untuk keperluan kantor? Contohnya IP phone dan sebagainya. Yes, 68, 78, dan 68, tapi seri Cisco adalah sebuah form factor yang tetap bisa aktif dan digunakan dengan platform yang sama. Jadi dia bahkan bisa interconnect tidak hanya ke call manager tradisional yang Anda miliki atau di interkoneksi secara hybrid, tapi bahkan bisa directly interconnect ke Webex. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepikir buat kantor barunya, Anda mau langsung semua di provide dari Webex saja. Jawabannya bisa. Anda bisa gunakan telepon model Anda yang lama, selama itu 68, 78, dan 88 series. Dan buat teman-teman yang mungkin lebih banyak interaksinya bergerak dan sebagainya, Anda juga tetap bisa menggunakan peralatan tambahan, memastikan experience itu bagus dan berapa gangguan dari luar, karena Anda menggunakan headset dari Cisco juga. Dan untuk memastikan Anda dapat coverage yang bagus, Anda bisa gunakan Webex desk kamera yang lama ini sama seperti Webex desk kamera yang saya pakai hari ini yang secara otomatis bisa mengikutin. Pada saat saya berdiri, dia itu ngotoris berdiri. Pada saat saya duduk, dia bisa mengotomatis interak saya duduk juga dan sebagainya. Jadi dilakukan. Dan di ruangan-ruangan kantor Anda yang baru, di mana Anda perlu sensor-sensor, memastikan ruangan keadaan dipakai atau enggak, Anda bisa pakai Webex room navigator. Nah, Webex room navigator ini kok bentuknya familiar, kayak touch panelnya Cisco ya? Jawabannya iya. Ini adalah generasi terbaru dari touch panelnya Cisco yang lama, diganti dengan Webex room navigator. Jadi kalau Anda beli yang baru ini, semuanya akan dapat dengan Webex room navigator. Tapi Anda bisa beli Webex room navigator ini secara terpisah. Itu gambarannya. Nah, ini kan peralatan-peralatan IT nih. Nah, bagaimana rules-nya saya untuk ngesupport? Nah, ini dia kelebihannya. Dengan platform yang berbasis Webex, kita tetap memastikan Anda punya rules yang tepat untuk itu. Dan paling penting adalah, begitu banyak device baru yang diletakkan, Anda tidak kepusingan. Kenapa? Karena semua device ini dimonitoring secara otomatis sebenarnya. Tanpa bantuan Anda sekalipun, semua automatic detection dan sebagainya yang saya ceritakan tadi, itu dilakukan secara otomatis. Yang sangat-sangat secure secara otomatis. Dan juga karena Anda mungkin sudah sangat aware dengan how credible Cisco berhubungan dengan security-nya sendiri. Dan yang paling penting adalah, bila satu dan lain hal yang memerlukan action, itu baru tugasnya Anda. Satuanya, tanpa harus melakukan secara proses manual, memastikan ruangan mana saja yang dipakai dan sebagainya, semua dilakukan secara otomatis. Jadi, tugas Anda hanya memastikan, bila ada problem, Anda akan dapat alert, misalnya tandanya merah, oh rutin satu ruangannya itu sedikit, kenapa di pojok situ orang jarang pakai ya? Anda bisa lihat, oh ternyata suhu ruangan di situ agak tinggi itu. Suhu ruangan rata-rata dibuat 24-25, tapi di ruangan itu ternyata 31 karena terterik dengan sinar matahari, orang akan malas pakai di zonok. Atau ada di sisi-sisi yang lain, bisa dilakukan secara otomatis. Supervisi terhadap semua meeting, Anda tetap bisa lakukan juga tidak hanya yang saatnya dari remote, tapi juga pada saat dia kerja dari kantor, semuanya kelihatan. Itu yang paling penting. Karena kalau tidak kelihatan, ya repot juga kan, nggak mungkin orang IT harus monitoring kerjasama, sama satwa, tolong lihatin, dan sebagainya. Nggak bisa. Semuanya harus dilakukan secara operation, secara virtual dari dan luar kantor. Seperti saya jelaskan, salah satu kriteria yang diinginkan. Dan tentu saja soal security nggak perlu dipermasalahkan lagi, karena teman-teman fully aware bagaimana sekolah-sekolah tersebut dan sudah dibuktikan dengan berbagai macam compliance. Jadi nggak deg-degan lagi per hari ini. Teman-teman yang pakai WA aja udah mulai deg-degan ya. Teman-teman di Cisco ada sebagian yang kenal tuh. Pak, selamat sore ini. Maaf, di rekeningnya ada uang nggak ya? Nah, kalau yang nanya adalah seorang yang Anda kenal dan kebetulan sering minjam duit kan, mereka kan bilang, kurang berapa lagi nih sekarang? Saya bantuin deh. Nah, gitu. Padahal itu adalah peran faktor security dari pihak ketiga tuh yang melakukan bridge yang nggak berakibat masuk ke dalam aplikasi tertentu, misalnya WhatsApp gitu ya, dibajak. Dan ini sudah jadi luar biasa. Salah satu hal yang meningkat selama masa COVID adalah bridging security. Dan kita nggak mau hal ini terjadi. Makanya kita melakukan proses secara sangat signifikan, dimulai dari awal, tidak hanya ditambahkan gitu ya, tidak hanya ditambahkan, dan sudah disertifikasi juga. Terus bagaimana cara Anda mendapatkan semua teknologi ini? Sangat simple. Sistem modelnya juga sangat simple, karena kita hanya mengacu kepada satu hal yang namanya flex plan. Flex plan adalah sebuah metode yang dikeluarkan oleh Cisco untuk memastikan Anda bisa mendeploy teknologi ini, misalnya mau simple, lakukan saja semuanya dari cloud, jadi Anda nggak usah keep lagi server-servernya, dan sebagainya, Anda bisa lakukan. Atau kalau Anda bilang, saya mau memastikan sebagian load itu saya taruh di data center saya karena security dan mengurangi trafik ke internetnya. Anda bisa lakukan deployment secara hybrid. Atau sebagian Anda melakukan itu secara premises karena waktu security. Anda bisa lakukan. Jadi flex plan yang saya maksud ini, meng-cover tidak hanya berhubungan dengan deploymentnya, tapi juga berhubungan dengan yang lainnya. Jadi yang Anda tambahkan, adalah sesuatu hal yang berbeda. Misalnya, pada saat Anda mau roll out, Anda tinggal hitung. Kira-kira jumlah pegawai saya, misalnya 600 orang, semua orang akan melengkapi dengan aplikasi Webex ini. Deployment-nya, mau hybrid cloud atau on-premise, Anda tinggal tentukan. Jadi tinggal Anda tambahkan server dan sebagainya. Dan untuk balik ke kantor dengan tepat, Anda mungkin perlu device. Nah, device-nya itu tinggal hitungkan saja. Device mana, ruangan meeting yang mana, dan sebagainya, Anda bisa pastikan. Dan dengan itu Anda bisa benar-benar melakukan pendekatan dengan cara-cara yang sesuai. Jadi contohnya gini, saat Anda decide bahwa return to office, saya mau save dulu, saya mau start dengan 15%. Jadi device untuk ruang meetingnya, mungkin nggak seluruh ruang meeting, Anda harus lengkapi, mulai secara bertahap. Tetapi secara licensing, Anda sudah cover seluruh employee. Yang paling penting, karena dia bisa bekerja dari mana saja. Tapi device-nya akan ditambahkan secara bertahap. Anda mungkin mulai buka sekian ruang meeting. Anda tinggal tambah sekian ruang meeting. Nah, device ini baru ditambahkan. Dan device ini sifatnya adalah add-on. Anda bisa start, mungkin Anda belum balik ke kantor, secara otomatis Anda start dulu dengan software-nya dulu, dan dengan teknologi-teknologi yang digunakan untuk keperluan employee support-nya. Misalnya, yang hari ini nggak pede karena kameranya nggak bagus, dan sebagainya. Kan banyak banget sekarang yang sudah menambahkan kamera-kamera webcam yang tidak terlalu berbaik kualitasnya. Nah, ini sensor-sensor yang ada di dalam desk kamera, itu bisa digunakan juga walaupun dia berada di rumah sekalipun. Lama diperbolehkan, itu bisa dilakukan. Dan ada automatic tracking, dan sebagainya. Lois cancellation-nya bisa dilakukan. Jadi, device adalah tambahan. Anda bisa start dari rumah, tapi pada saat Anda balik ke kantor, device yang sama Anda lakukan. Sebagai summary, sebagai summary, saya akan... Sebentar ya, kenapa ini saya hilang. Oke. Sebagai summary, sebagai summary saya ada satu single slide summary saya. Pertama, saya yakin, seperti saya jelas yang pertama, requirement Anda untuk balik ke kantor dengan sempurna, itu ada tiga hal yang paling penting. Hal pertama itu adalah people-nya sendiri. Apakah Anda confidence untuk balik ke kantor? dan di banyak case, itu adalah opsional. Jadi, opsional gini, kalau Anda nggak confidence untuk datang ke kantor, karena satu lain hal, misalnya, nggak boleh ngebut namanya, beberapa teman-teman di Cisco itu, dia masih punya anak bayi, gitu ya istilahnya. Terus, orang tuanya juga terbenarnya tinggal dengan dia, umurnya juga cukup lumayan, dia berpikir pada saat dia berinteraksi dengan orang lain, dan harus ke kantor atau yang sebagainya, dia akan menghindari. Kenapa? Karena dia potensial bisa menularkan pada orang lain. Nah, ini people adalah hal yang paling penting, karena apapun yang kita buat, kita harus mengutamakan people-nya. Mereka bisa accept apa tidak. Nah, bagaimana yang bisa diaccept? Nah, itu dilakukan untuk people-nya dulu. Kedua, itu proses. Proses apa yang bisa kita lakukan, proses apa yang tidak bisa kita lakukan, dan teknologi berperan penting untuk itu. Dan Cisco bersama dengan Berka akan mencoba bantu, investigate ke teman-teman apa yang bisa kita lakukan, dan bagaimana kita melakukan. Kedua, apapun yang Anda lakukan hari ini, bekerja dari rumah, bekerja dari manapun, itu bagian daripada sebuah mekanisme kerja baru, di mana cara kerja yang baru akan seperti itu. Di mana akan mengkombinasikan antara kerja dari kantor, kerja dari rumah, kerja dari jalan. Nah, ini adalah bagian dari cara kerja baru, dan cara kerja baru ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sudah bertahun-tahun dilakukan oleh banyak orang, tetapi COVID-19 membuat ini menjadi jauh lebih cepat. Dan ketiga, seperti saya bilang tadi, kita start dengan sesuatu yang simple, subversion model. Anda tidak perlu investasi yang gede-gede, Anda bisa tinggal pakai saja, tinggal consume saja, dan Anda bisa pilih dilakukan di peluang seperti apa. Dan untuk memastikan return to office dengan safe, pastikan Anda dilengkapi dengan divisi-divisi yang punya berbagai-bagai kompas untuk merejuice potensial Anda terpapar dengan beberapa hal lainnya. Dan kita sangat yakin COVID-19 ini kita dibilang setahun-dua tahun lagi juga beres. Tapi teman-teman juga sudah mulai aware, kok ada COVID-19 varian baru nih? Mungkin beberapa tahun ke depan keluar lagi tipe-tipe yang berbeda, karena ini sebenarnya bukan hal yang baru. Buat teman-teman yang pernah baca artikel-artikel bahwa bagaimana tifus dulu bisa membuat dunia kaotik yang seperti kita alami saat ini. Tetapi menjadi massive saat ini, karena pergerakan orang makin tinggi. Dengan makin tingginya pergerakan orang dan penyakit-penyakit yang baru, hal ini tidak pernah ada stopnya. Dan pastikan Anda siap untuk itu. Untuk mempersiapkan dari segi network dan lainnya, tentu saja ada teman saya yang akan bantu. Nah, untuk itulah saya akan coba kembalikan kepada MC untuk memperkenalkan teman saya. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Bapak Cangga Herawan atas presentasinya. Wah, menarik banget ya. Canggih banget ya, Sisko. Eh, diingatkan kembali Bapak-Ibu sekalian, bila Bapak-Ibu tidak pay attention, kita bisa tahu loh Bapak, karena di komputer host, itu akan kelihatan bagi Bapak-Ibu yang tidak pay attention, akan muncul pentung-pentung di tempat kami. Jadi, mohon partisipasi Bapak-Ibu sekalian, karena untuk mendapatkan lucky draw ataupun feedback form nanti di akhir acara, itu yang aktif. Oke, sebelum... Tadi dikocorin ya rahasianya. Jadi, ternyata dalam meeting pun ada sebuah sistem artificial intelligence yang monitoring siapa yang meratihnya. Enggak ya. Iya, tapi serau keren banget kan, Sisko. Oke, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, tidak berlama-lama. Kita langsung mulai saja mendengarkan insight teknologi dengan tema Network Readiness Intelligence Spaces yang akan dibawakan oleh Bapak Wiliano Yusuf selaku Business Development Manager Sisko Sistem Indonesia. Kepada Bapak Wiliano Yusuf, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nindi. Selamat siang dan salam sehat selalu Bapak-Ibu sekalian yang sedang bergabung di sini. Kalau tadi pada sesi pertama, rekan saya, Chandra, sudah memberikan gambaran ya, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan aman dan nyaman dimanapun kita berada. Maka pada bagian kedua ini, kita akan lihat apa saja yang perlu disiapkan dari sisi network, dan juga teknologi apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk jaga jarak di kantor. Kita mulai dengan persiapan jaringan. Jadi, tadi sempat disebutkan juga di awal bahwa untuk bisa meredam penyebaran COVID di kantor, itu ada beberapa hal yang dilakukan dari sisi protokol. Sekarang, pertanyaan dari sisi network seperti apa? Jadi, untuk mendukung kantor masa depan, itu maka ada tiga fungsi yang harus dipenuhi oleh jaringan. Pertama, itu adalah harus dapat menghubungkan semua karyawan di manapun berada, sehingga kita bisa bekerja dengan siapa saja, dari manapun, dan juga kapanpun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah harus bisa mengamankan seluruh aset perusahaan, termasuk karyawannya juga, dari berbagai ancaman dan serangan. Dan yang ketiga, itu juga harus dapat melakukan otomatisasi proses operasional IT, sehingga IT itu bisa berjalan selincah dan secepat bisnis. Nanti pada bagian berikutnya, kita akan lihat satu persatu dari tiga solusi ini. Nah, salah satu strategi atau protokol kesehatan yang banyak dijalankan oleh perusahaan, itu adalah dengan membagi misalnya satu departemen atau satu ruangan menjadi beberapa tim dengan jadwal yang berbeda ke kantor. Nah, untuk mengastikan bahwa karyawan yang sedang datang ke kantor itu bisa bekerja dengan aman, maka tentunya mereka harus bisa bekerja di mana saja, sehingga tidak terikat dengan meja atau kursi yang mungkin lokasinya berdekatan. Nah, dengan kondisi kebutuhan seperti ini, maka tentunya di kantor harus tersedia fasilitas yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dengan aman dan nyaman di area manapun di kantor. Oleh karena itu, mobility atau Wi-Fi itu menjadi new normal sekarang untuk akses data di kantor. Nah, apabila kebetulan Bapak-Ibu di kantor belum tersedia fasilitas Wi-Fi atau mungkin sudah tersedia, tapi sudah waktunya untuk refresh, maka saat ini bisa saya sampaikan bahwa Wi-Fi 6 itu adalah pilihan yang paling tepat. Kenapa Wi-Fi 6? Karena selain lebih cepat dan juga lebih aman dibanding Wi-Fi-Wi-Fi yang sebelumnya, Wi-Fi generasi ke-6 ini adalah game changer. Jadi, inilah teknologi Wi-Fi yang selama ini kita tunggu, di mana dengan Wi-Fi 6 ini, maka tidak ada lagi problem-problem Wi-Fi yang selama ini kita hadapi, yaitu apa? Lemot, putus-putus, dan juga susah connect. Nah, ini adalah hasil yang dilakukan di lab, jadi tes yang dilakukan di lab, di mana di sini membuktikan bahwa Wi-Fi 6 itu memiliki potensi yang lebih rendah dan juga yang lebih penting lagi stabil. Jadi, kalau Bapak-Ibu lihat di diagram yang di sebelah kiri, di situ kita bisa lihat bahwa kalau yang berwarna biru itu adalah Wi-Fi generasi ke-5, dan yang hijau itu adalah Wi-Fi generasi ke-6. Nah, kita bisa lihat ya, kalau di generasi sebelumnya, itu semakin banyak perangkat yang connect ke satu access point, maka latensi itu akan secara perlahan-lahan bertambah, dan bahkan secara eksponensial itu meningkat. Nah, ini sebenarnya salah satu penyebab kenapa kalau sudah ada banyak user atau device yang connect ke satu access point, itu maka akan terasa lambat, dan bahkan juga mungkin suatu saat nggak bisa dipakai lagi Wi-Fi-nya. Tapi untuk Wi-Fi 6, ini kondisinya beda sekali. Kita lihat garis yang berwarna hijau di situ, itu stabil, bahkan dia ada di bawah garis merah. Garis merah di situ yang menandakan latensi 100 milisek. Nah, dengan kondisi seperti ini, atau kemampuan Wi-Fi 6 seperti ini, maka sekarang kita sudah bukan mimpi lagi bahwa suatu saat nanti koneksi wireless itu akan betul-betul bisa menggantikan koneksi wired. Nah, ini dengan kondisi seperti ini, maka akhirnya kita bisa bebas dengan aman dan nyaman untuk bekerja di mana saja di area kantor tanpa perlu khawatir komunikasi data itu lambat atau putus. Lalu tidak hanya berhenti sampai di Wi-Fi 6, tapi Cisco juga menawarkan solusi yang disebut dengan next generation wireless tech. Jadi, untuk akses point-nya itu adalah katalis 9100, kemudian untuk controller, itu adalah yang dikenal dengan katalis 9800. Nah, selain akses point dan wireless controller, Cisco juga menawarkan sekarang adalah manajemen terpusat yang juga memberikan jaminan terhadap performance jaringan Wi-Fi kita yang disebut dengan DNA Center. Selain itu juga Cisco juga menyediakan platform location services yang disebut dengan DNA Spaces. Nanti lebih jauh tentang DNA Center dan DNA Spaces ini akan saya sampaikan pada bagian berikutnya. Jadi, Bapak-Ibu, seperti itu tadi ya, solusi connectivity dari Cisco, yaitu Cisco full stack wireless. Berikutnya kita lihat seperti apa untuk yang solusi security. Nah, ternyata selama pandemi berlangsung, itu serangan cyber itu meningkat secara drastis. Jadi, contohnya serangan cyber ke rumah sakit, kemudian ke bursa saham, WHO, dan lain-lain, itu meningkat hingga sampai lima kali lipat. Lalu, serangan DDoS itu juga meningkat sampai tiga kali lipat. Dan ada tren di mana semakin banyak mobile app palsu yang membaipas sistem keamanan dari MDM. Sehingga dia bisa menghijack gadget kita dan bahkan juga bisa menyadap data yang sensitif misalnya. Nah, selain itu juga semakin banyak serangan-serangan yang ditujukan ke cloud. Dan bahkan para hacker ini juga menempatkan atau hosting malware mereka di cloud. Jadi, luar biasa ini peningkatan ancaman keamanan data ini. Dan ini sekarang menjadi concern kita semua bagaimana cara kita mengamankan jaringan kita. Nah, untuk menjaga aset perusahaan dari serangan cyber, itu dibutuhkan solusi security yang menyeluruh. Jadi, ini mirip juga sekarang bagaimana kita melawan COVID-19. Kita nggak bisa setengah-setengah. Kita harus betul-betul menjalankan 3M itu di mana pun kita berada. Mau itu ada di luar rumah, di dalam rumah, atau di luar gedung, di dalam gedung. Intinya di mana pun kita harus melakukan pengamanan yang sama. Nah, ini konsepnya juga sama. Jadi, untuk security, kita juga harus mengamankan mulai dari workforce terkait identitas karyawan. Kemudian, workplace terkait jaringan LAN yang ada di kantor, dan juga cabang-cabang, dan juga di sisi workload terkait data center dan cloud. Nah, pengamanan secara menyeluruh ini itu dikenal dengan zero trust. Jadi, kalau mungkin Bapak-Ibu belakangan sering mendengar zero trust security, ini yang dimaksud. Jadi, pengamanan di sisi workload, workspace, dan juga workforce. Nah, solusi zero trust apa yang ditawarkan Cisco? Ini kami sudah menawarkan lengkap. Jadi, untuk workforce, itu ada yang disebut dengan dual security. Jadi, dual ini bisa memastikan bahwa hanya user yang tepat, dan juga perangkat yang aman saja yang bisa mengakses aplikasi bisnis. Untuk workload, itu tersedia tetration. Jadi, dengan tetration, kita bisa memastikan bahwa semua komunikasi data aplikasi, kemudian juga database, database, dan bahkan juga server yang ada di cloud, itu semuanya aman. Sehingga tidak ada lagi, misalnya, kasus di mana terjadi penyadapan atau manipulasi data di public atau penyadapan cloud. Nah, kemudian yang tiga, solusi zero trust untuk workplace, yang akan kita lihat lebih jauh, yaitu yang disebut dengan software defined access, atau biasa kita singkat dengan Cisco SDA. Dengan SDA ini, kita bisa mengamankan koneksi semua user dan juga perangkat yang ada di dalam jaringan kita, termasuk perangkat-perangkat IoT juga. Nah, pada semua solusi zero trust ini, atau produk-produk zero trust ini, kita dapat menerapkan kontrol akses berbasis polisi. Jadi, selain juga mengurangi human error, akan lebih aman dan juga available, karena dengan mudah diterapkan ke ratusan atau bahkan ribuan alat. Nah, kita masuk lebih jauh tentang zero trust untuk workplace. Sekali lagi, mirip sekali dengan COVID ini. Jadi, ada tiga syarat utama yang diperlukan untuk zero trust di workplace. Pertama adalah visibilitas menu. Jadi, pertama tentunya kita harus bisa melihat secara detail semua transaksi yang ada di jaringan, mau itu wired, wireless, ataupun VPN. Kenapa? Karena untuk mengamankan jaringan kita dari musuh, tentunya kita harus lihat musuhnya. Nah, ini sebenarnya yang jadi challenge kita saat ini dengan COVID. Karena kita sulit, karena COVID itu tidak terlihat. Nah, makanya ini sekarang di jaringan, itu syarat yang pertama. Pertama, kita harus punya visibilitas menu. Kemudian syarat yang kedua, untuk mengurangi surface of attack atau permukaan serangan, itu kita harus melakukan segmentasi. Harus dipila-pila. Nah, ini sama seperti COVID juga. Berarti kita harus jaga jarak, harus bagi ke beberapa tim. Nah, ini sama konsepnya. Jadi, sehingga untuk memperkecil, mempersempit, gitu ya, mempersempit ruang gerak dari serangan ini. Kalau katakanlah sudah lolos, seperti itu ya. Dan terakhir, tentunya adalah pelukiran ancaman. Jadi, kalau sampai serangan itu sudah terjadi, ini harus bisa segera di-blockir. Sama dengan COVID juga. Harus segera dilakukan isolasi atau isolasi mandiri. Nah, ketiga, fungsi zero-trust ini, yaitu visibilitas menu, kemudian segmentasi jaringan, dan pemblokiran ancaman secara cepat, ini semuanya disediakan oleh Cisco SDA. Kita lihat satu persatu. Jadi, dari sisi visibility, itu dengan SDA, itu kita bisa mengenali semua endpoint yang terhubung ke jaringan. Dan dengan fitur endpoint analitik, itu bahkan bukan hanya mengenali, tapi juga secara otomatis SDA ini akan mengelompokkan endpoint tadi berdasarkan jenisnya. Misalnya, apakah itu laptop, desktop, ataupun misalnya perangkat IoT, kamera, lampu, CCTV. Itu kita nggak perlu repot, nyari tahu satu persatu lagi, secara manual, tapi akan otomatis dideteksi, dan juga diidentifikasi, dan diklasifikasi oleh SDA. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah diklasifikasi, dengan SDA juga kita bisa melihat bagaimana perangkat-perangkat endpoint ini berkomunikasi di dalam jaringan kita. Contoh misalnya, oh, kamera ini mengirimkan data ke mana saja. Ternyata ke media server, ternyata ke log server. Tapi sebentar, kenapa kok ada data yang dikirim ke user juga? Jadi kita bisa langsung tahu nih, kalau misalnya ada ancaman security. Selain kita bisa tahu ada ancaman security, yang menarik juga dengan adanya pengetahuan tentang traffic data dari perangkat endpoint ini, juga kita bisa menentukan policy yang tepat untuk masing-masing endpoint tadi. Dan setelah kita tahu policy seperti apa yang mau kita terapkan, bahkan dengan SDA juga, kita bisa dengan otomatis menerapkan policy tadi ke seluruh perangkat jaringan yang ada. Jadi ini paketnya komplit. Kita bisa mengenali, kemudian kita bisa melihat, dan juga bahkan mengaplikasikan policy di jaringan kita. Itu dari sisi visibility. Kedua, segmentasi. Dengan SDA, itu kita bisa melakukan segmentasi di jaringan secara otomatis, berdasarkan kelompok. Ini kuncinya di situ. Kalau kita bicara segmentasi secara tradisional, secara manual, tentunya kita bisa lakukan. Mungkin konsep yang paling sederhana dengan D-Line untuk micro-segmentation ataupun dengan ACL untuk micro-segmentation. Tapi kalau kita lakukan manual, itu artinya kita harus mengkonfigurasi box by box. Semakin banyak user, semakin banyak aplikasi, semakin banyak device, semakin banyak perangkat network yang harus dikonfigurasi, maka ini semakin lama akan semakin tidak scalable, dan yang paling bahaya adalah faktor human error. Karena ternyata 40% lebih kasus security itu karena kesalahan konfigurasi. Ini yang mau kita hindari. Dan dengan SDA, maka segmentasi jaringan ini bisa dilakukan secara otomatis, berdasarkan kelompok. Jadi ini sekarang jadi semudah kalau misalnya kita mau set policy berdasarkan grouping active directory. Jadi ini Cisco membuat seperti itu. Jadi sekarang dengan SDA ini, kita bisa menentukan policy akses atau security jaringan berdasarkan grouping. Dengan pendekatan seperti ini, maka akan mendapatkan policy dan juga akses yang konsisten. Artinya apa? Artinya bagaimanapun user itu konek ke jaringan, atau dengan cara bagaimana, misalnya dengan secara wired, secara wireless, atau dimanapun user tersebut konek ke jaringan, mau itu di kantor pusat, di cabang, ataupun di rumah dengan VPN, maka user ini akan mendapatkan akses dan policy yang konsisten. Ini tentunya juga akan membantu pada saat kita di kantor dengan fasilitas seperti ini, tentunya kita bisa bekerja di mana saja, mau di ruang manapun, di lantai manapun, di gedung manapun, bahkan dari rumah. maka policy security dan juga experience yang kita dapat itu akan konsisten. Oke, itu tadi segmentasi. Berikutnya kita lihat syarat yang ketiga untuk Zero Trust, yaitu yang disebut dengan Rapid Threat Containment. Nah, Cisco SDA yang sudah dilengkapi dengan Cisco Stateworks, itu dapat mengenali ancaman malware secara dini. Caranya bagaimana adalah dengan menggunakan port switch dan juga access point itu sebagai sensor. Sehingga kalau misalnya ada malware yang lolos dan kemudian malware itu teraktifasi, maka pada saat malware itu coba masuk ke jaringan, di pintu pertama dia masuk, di port switch ataupun access point, itu akan langsung terdeteksi. Dan bukan hanya dideteksi, tapi juga akan langsung di-blockit. Jadi secara otomatis juga SDA ini akan memblokit ataupun meng-exclude endpoint yang tertular tadi dari jaringan. Nah, ini sebenarnya kita ibaratkan dengan isolasi mandiri yang otomatis. Jadi, oh ini ada dideteksi COVID, yaudah langsung di-isolasi seperti itu pendekatannya. Jadi, sekali lagi, solusi security yang ditawarkan oleh Cisco, yaitu Cisco Zero Trust. sehingga kita betul-betul punya keamanan yang menyeluruh terhadap jaringan kita. Nah, itu di bagian security. Berikutnya kita masuk ke solusi automation. Cisco DNA Center itu adalah pusat komando dan kendali untuk jaringan berbasis intent. Jadi, secara singkat DNA Center itu dapat membantu kita untuk menyederhanakan proses operasional IT, sehingga tim IT itu bisa punya waktu lebih banyak untuk hal-hal yang lebih strategis. Nah, DNA Center itu memberikan visibilitas dan kendali penuh terhadap seluruh jaringan kita. Jadi, mencakup semua perangkat dan juga semua klien dimanapun mereka berada, mau itu di kantor pusat, di kampus, sampai ke seluruh cabang. Ada tiga fungsi operasional IT yang disediakan oleh DNA Center ini. Pertama, otomatisasi. Jadi, dengan DNA Center itu kita bisa menerapkan policy ke seluruh jaringan itu dalam hitungan menit. termasuk kita juga bisa melakukan upgrade perangkat, kemudian juga perbaikan dari jaringan itu hanya dengan single click. Dan kita juga misalnya memastikan konfigurasi yang berjalan, sehingga betul-betul waktu kita itu akan sangat dihemat dengan adanya DNA Center ini. Kemudian, yang kedua, yaitu dari sisi analisis dan jaminan performance, ini Cisco DNA Center itu sudah menggabungkan teknologi AI, artificial intelligence, dan juga machine learning yang digabungkan juga dengan best practice Cisco selama lebih dari 30 tahun, sehingga akan sangat mudah buat kita untuk mengoptimasi performance dari jaringan. Kemudian juga mengurangi waktu troubleshooting dan tentunya menurunkan biaya operasional. Nanti kita akan lihat lebih detail seperti apa sih assurance ini. Dan yang ketiga, terkait security dan policy, itu yang tadi saya sudah sempat share sebelumnya, yaitu dengan Cisco DNA Center ini, kita bisa melakukan segmentasi jaringan itu berdasarkan kelompok. Dan ini kita bisa integrasikan dengan external policy management, misalnya dengan active directory, atau misalnya dengan takaksel, dan sebagainya. Dan juga kita bisa integrasikan dengan state watch, sehingga kita bisa mendapatkan solusi rapid threat containment. Oke, berikutnya kita lihat dari sisi automation. Jadi, fungsi automation yang ditawarkan Cisco DNA Center ini lengkap. Artinya mencakup full lifecycle management, baik untuk hardware, software, dan service. Jadi untuk hardware, itu semua proses konfigurasi perangkat, mulai dari D0, D1, sampai Dn, dan bahkan proses RMA, ataupun refresh, itu dapat secara otomatis kita lakukan dengan DNA Center ini. Jadi sudah ada workflow, dan kita tinggal, ibaratnya kita tinggal klik-klik-klik gitu aja ya. Jadi dibuat semudah itu. untuk masing-masing jenis perangkat, atau yang dikenal dengan golden image. Lalu apabila perlu dilakukan upgrade firmware, itu ada proses free installation, kemudian proses instalasinya sendiri, dan juga post installation, ini semuanya akan dijalankan secara otomatis dan dipantau oleh DNA Center. Dan yang ketiga, dari sisi services, ini juga sama, tersedia full lifecycle management di DNA Center juga. Jadi contoh misalnya untuk manajemen QoS, kemudian user diva network, atau bonjour service untuk perangkat-perangkat Apple, sampai ke content filtering, itu semuanya bisa kita lakukan, atau kita otomatisasi dengan DNA Center. Jadi intinya, dengan DNA Center Automation, maka kompleksitas dan waktu yang dibutuhkan untuk mengelola jaringan, itu akan sangat jauh berkurang. Yang tadinya mungkin membutuhkan waktu berjam-jam, atau mungkin bisa berhari-hari, itu sekarang hanya dalam hitungan menit. Dan sejalan dengan penghematan waktu dan pengurangan kompleksitas ini, maka tentunya terjadi penghematan biaya operasional IT juga. Itu tadi dari sisi automation. Berikutnya kita lihat assurance. Dan assurance itu adalah tools yang dapat kita gunakan untuk menjamin performance, atau kinerja aplikasi yang ada di jaringan, dan juga availability, atau ketersediaan dari jaringan. Bagaimana cara kerja si DNA Assurance ini? Pertama, dia memanfaatkan semua perangkat jaringan yang ada itu sebagai sensor. Jadi baik itu switch, access point, wireless controller, itu semuanya dijadikan sensor. Kemudian yang kedua, si DNA Assurance ini akan secara terus-menerus memantau dan merekam kondisi jaringan itu secara menyeluruh. Jadi dari sisi networknya sendiri, dari sisi perangkat networknya, kemudian dari sisi klien, dan juga bahkan dari sisi aplikasi. Ini akan secara terus-menerus, secara streaming, dengan menggunakan semua protokol yang tersedia, itu akan dipantau dan direkam oleh si DNA Assurance ini. Kemudian yang canggih ini, yang ketiga itu adalah, tadi kondisi jaringan yang terus-menerus dipantau itu, ini dikorelasikan dengan knowledge base dari Cisco Tech. Seperti Bapak-Ibu tahu, Cisco Tech sendiri kan usianya sudah 30 tahun lebih. Jadi pengetahuannya itu sudah mungkin bisa dibilang yang terlengkap di industri, termasuk semua best practice-nya. Jadi dengan korelasi kondisi jaringan dan knowledge base Cisco Tech ini, maka apabila ada masalah di jaringan, itu langsung kita bisa tahu masalahnya apa, ada di perangkat di mana, dan juga solusinya apa. Jadi ini seakan-akan sekarang kita punya Cisco Tech yang hadir di kantor kita, dengan DNA Assurance ini. Jadi dengan DNA Assurance, apa saja yang kita dapat? Pertama, yaitu solusi tepat lokasi. Jadi kalau ada problem, itu kita langsung tahu apa problemnya. kemudian sumber masalah atau tempat problem itu berada, itu kita juga langsung tahu. Jadi, oh ini problem ini ada di perangkat yang mana. Dan kemudian juga solusi ini tepat waktu. Kenapa? Karena tadi kan saya sebutkan bahwa si DNA Assurance ini secara terus-menerus mematuh dan menyimpan. Sehingga sekarang kita punya mesin waktu. Jadi, data yang di DNA Assurance itu disimpan sampai 14 hari ke belakang. Jadi kalau misalnya ada masalah di jaringan sampai 2 minggu yang lalu, itu kapanpun saya bisa kembali ke waktu tersebut. Jadi saya tinggal masuk ke dashboard, saya tinggal klik di timeline. Ada timeline di situ. Saya bisa lihat. Oh itu 2 jam yang lalu, 2 hari yang lalu. Itu saya tinggal klik, maka kondisi jaringan seperti apa pada saat itu akan terlihat. Nah ini betul-betul sangat membantu. Contohnya misalnya untuk wireless. Karena kita tahu wireless itu biasanya problemnya sifatnya intermittent. Dan juga tidak ada lagi problem replikasi. Karena salah satu proses troubleshooting itu kita harus bisa mereplikasi. Nah sekarang kita nggak usah repot-repot lagi. Saya tinggal masuk ke DNA Assurance. Ada mesin waktunya di situ. Dan yang ketiga di sini, DNA Assurance ini menawarkan solusi tepat aksi. Jadi karena sudah diintegrasikan dengan knowledge base dari siskotek, maka tadi setelah tahu problemnya apa, itu bahkan kita juga diberikan obat. Obat ini dalam bentuk step-by-step remediation. Jadi sudah ada, oh ini loh langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi ini sama seperti kalau misalnya kita ada problem, kita menghubungi siskotek, mereka akan memberikan solusinya. Nah ini jadi sama persis. Cuma bedanya sekarang ini sudah ada di kantor kita. Sudah ada dalam bentuk dashboard dan bahkan secara otomatis. Nggak perlu di telpon pun juga otomatis si DNA Assurance ini akan menganalisa problem yang ada di jaringan dan memberikan solusinya. Nah kalau selama ini kita memonitor jaringan, mungkin kita hanya melihat dari status port. Jadi misalnya device dulu deh, oh device-nya ini switch-nya up atau down, routernya up atau down. Kemudian kalau switch mungkin kita hanya memperhatikan switch port-nya, up atau down, jadi dari sisi availability. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya port itu sedang up, apakah itu menjadi jaminan bahwa aplikasi yang berjalan juga lancar? Nggak, kita nggak bisa tahu dari situ. Nah caranya bagaimana supaya kita bisa memantau bahkan sampai di level aplikasi? Caranya adalah dengan menggunakan aktif sensor. Jadi siskot sekarang memperkenalkan yang disebut dengan aktif sensor, ini adalah satu perangkat yang kecil ukurannya, jadi mirip mungkin secara ukuran bentuk itu mirip dengan access point. Tapi jangan salah, ini bukan access point, tapi kalau saya bilang ini itu ibaratnya robot. Jadi sekarang saya punya robot yang saya bisa pasang dimanapun, di area kantor, bahkan juga sampai ke kantor-kantor cabang, di mana robot ini bisa saya program gitu ya, bahwa setiap 10 menit atau 5 menit atau 15 menit, itu akan login ke wifi, dengan username dan password yang saya tentukan. Kemudian setelah dia berhasil login, dia akan menjalankan aplikasi-aplikasi bisnis. Jadi contohnya misalnya ada Office 365, mungkin juga Webex dan juga mungkin aplikasi berbasis web yang lain, itu saya tinggal program gitu ya, sehingga apa? Sehingga kalau misalnya si robot ini kesulitan untuk konek ke wifi atau kesulitan untuk menjalankan aplikasi, maka saya bisa langsung mendapatkan alert gitu ya. Jadi saya langsung mendapatkan notifikasi, ini benar-benar game changer ya, kalau selama ini mungkin kita sifatnya lebih reaktif gitu ya, menunggu report atau komplain dari user, tapi sekarang dengan aktif sensor ini sifatnya proaktif gitu ya. Jadi bahkan belum ada user yang tahu pun, si DNA assurance ini akan muncul alert gitu ya, sehingga kita bisa langsung take action, seperti itu ya. Jadi ini meraksan, jadi konsep mesin waktunya si DNA assurance ini bukan hanya mundur, tapi juga ini bisa kita pakai untuk ke masa depan juga gitu ya, karena bisa mempredik atau mengetahui dengan langsung kalau ada masalah di jaringan. Nah, dari selain tadi knowledge base dari Cisco Tech, kemudian juga active sensor, DNA assurance ini juga sudah menggunakan teknologi AI dan ML, sehingga pertama, dia bisa secara cerdas menentukan profil normal dari jaringan, itu betul-betul dipersonalize sesuai dengan kondisi masing-masing jaringan yang ada. Jadi mungkin setiap tempat kerja atau industri itu punya standar yang berbeda. Nah, di sini si DNA assurance ini akan dengan cerdas menentukan di mana sih, misalnya latensi yang normal itu di mana, jitter yang normal seperti apa, loss yang normal seperti apa. Mungkin area perkantoran dan pabrik akan berbeda gitu, ataupun satu industri dan industri lain akan berbeda. Nah, ini modelnya kayak semacam crowdsourcing ya, jadi dia dengan informasi dari DNA center yang ada di seluruh dunia, kemudian dia analisa dan dia bisa menentukan, oh, untuk perusahaan ini itu standarnya itu di mana sih yang disebut normal gitu ya. Itu pertama seperti itu. Nah, yang kedua, AI dan ML ini juga bisa membantu untuk mengurangi false alarm. Jadi kalau tadi kita bicara anomali di jaringan, itu tentunya akan bisa ada mungkin ribuan gitu ya, ribuan anomali gitu ya. Nah, ini kan tentunya harus difilter. Jadi tadi kalau setelah dikorelasi dengan Cisco Tech, mungkin berkurang dari ribuan menjadi ratusan. Nah, sekarang dianalisa lagi oleh si AI dan ML ini, dan sehingga nanti alert yang kita dapat itu yang betul-betul memang masalah yang memang harus kita take action gitu ya. Jadi mengurangi sampah atau meningkatkan sinyal to noise ratio gitu ya. Nah, yang ketiga dengan AI, ML ini juga ada fitur menarik yang disebut dengan machine reasoning algorithm. Jadi bahkan DNA assurance ini bukan hanya tadi menunjukkan root cause, tapi bahkan dia juga bisa menganalisa. Oh, kira-kira ini kok terdeteksi misalnya jaringan itu lambat gitu ya, ternyata traffic apa yang menjadi penyebab, dan kira-kira setting atau konfigurasi apa yang bisa dirubah untuk memperbaiki itu. Itu sekarang disediakan gitu ya, thanks to AI dan ML ini. Jadi intinya Bapak-Ibu, dengan fitur-fitur assurance yang disediakan oleh DNA Center, maka proses troubleshooting atau time to resolution itu menjadi jauh lebih singkat. Jadi yang tadinya mungkin butuh waktu berjam, jam atau berhari-hari, sekarang hanya dalam hitungan menit dengan Cisco DNA Assurance. Dan satu lagi yang lebih penting juga, yaitu terjadi peningkatan availability. Jadi itu tadi Bapak-Ibu ya, solusi automation dan assurance yang ditawarkan Cisco, yaitu Cisco DNA Center. Nah, kalau tadi kita bicara tentang persiapan network atau persiapan jaringan, Nah, sekarang kita masuk ke fokus area yang ketiga, yaitu intelligence spaces. Supaya ruang fisik menjadi cerdas, gitu ya, ruang fisik ini maksudnya tembok-tembok atau ruangan yang ada di kantor, gitu ya, itu harus dirubah dulu menjadi digital. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan Cisco DNA spaces yang memanfaatkan infrastruktur Wi-Fi Cisco untuk mendigitalisasi ruang-ruang tadi itu dalam tiga langkah muda. Jadi pertama, kita bisa melihat pergerakan dari manusia dan juga barang di semua ruangan tadi. Kemudian yang kedua, kita bisa bertindak berdasarkan wawasan tersebut melalui tools atau software. ataupun app yang tersedia. Dan kita bisa mengembangkan juga kemampuan dari platform DNA spaces ini dengan external system atau third-party system. Jadi, Cisco DNA spaces sendiri itu adalah platform location services yang berbasis cloud. Jadi, Cisco DNA spaces ini saat ini adalah location services yang paling powerful. Jadi, sudah melayani lebih dari 1 triliun, 1 triliun location update, gitu ya, yang berasal dari lebih dari 1 juta access point yang ada di 120 ribu lokasi di seluruh dunia ini. Nah, Cisco DNA spaces ini dapat bekerja dengan semua sistem atau access point Cisco, yaitu Aeronet, Katalis, dan juga Meraki, gitu ya. Meraki juga di support, termasuk kamera Meraki. Nah, di dalam Cisco DNA spaces tersedia lebih dari 25 built-in application untuk peningkatan business outcome. Nah, di antara 25 aplikasi tadi, itu ada 14 aplikasi yang berhubungan dengan COVID atau kembali ke kantor atau supaya kita bisa punya kantor yang terpercaya atau trusted workplace, gitu ya. Jadi, aplikasi-aplikasi tersebut itu bisa membantu kita untuk menjamin keselamatan di kantor dan juga compliance terhadap regulasi. Kemudian, kita juga bisa melakukan analisa, gitu ya, dampak analisa dari COVID-19 ini atau misalnya PRPB, PPKM, dan lain-lainnya. Dan kita juga bisa memanfaatkan aplikasi DNA spaces ini untuk contactless experience, gitu ya. Dan yang terakhir juga untuk efisiensi operasional. Berikutnya, saya akan share beberapa use case utama dari DNA spaces yang terkait dengan COVID. Nah, pertama, yaitu kita bisa gunakan untuk membantu untuk jaga jarak atau social distancing, ya. Jadi, aplikasinya disebut dengan aplikasi RightNow. Nah, aplikasi RightNow ini itu bisa melihat secara real-time jumlah orang di satu area. Misalnya di dalam satu gedung, di dalam satu lantai, di dalam satu ruangan, atau area tertentu, misalnya lobby, atau kantin. Nah, dengan mengetahui jumlah dan juga pergerakan dari orang di satu area ini, kita bisa menambahkan density rule. Jadi, kita bisa menambahkan aturan kepadatan di situ, yang akan mengirimkan alert apabila melewati ambang yang kita tentukan. Contoh misalnya, saya bisa set, kirim alert kalau misalnya ada lebih dari lima orang di area yang luasnya 10 meter persegi. Atau bisa juga berdasarkan occupancy. Misalnya tadi kita tahu mungkin aturan sekarang maksimum 25% dari kapasitas, Nah, ini kita bisa tentukan. Oh, untuk misalnya ruang meeting 25%, termasuk misalnya area kantin 25%, atau misalnya auditorium. Nah, ini yang menarik berdasarkan prosentase. Jadi, mudah buat kita untuk mengikuti regulasi. Jadi, saya bukan memasukkan jumlah orangnya, tapi prosentasenya, berapa persen yang diizinkan. Nah, yang ketiga, kalau misalnya saya mau menentukan berdasarkan jumlah, juga bisa spesifik misalnya untuk cuma boleh maksimum 10 orang di lobby, misalnya, atau ruang meeting ini hanya boleh 3 orang. Itu bisa juga saya masukkan berdasarkan jumlah orangnya. Nah, apabila ternyata terjadi kerumunan, atau jumlah orang itu melebihi batas yang sudah ditentukan, maka si DNA spesies ini akan langsung secara real-time mengirimkan alert. Dan ini kita bisa tentukan, apakah alert ini mau kita kirim lewat SMS, email, atau juga bahkan lewat Webex. Jadi, secara real-time kita langsung mendapat notifikasi dan bisa take action. Mungkin security atau sadgas COVID di situ bisa langsung menegur. Dan yang kedua juga, ini bisa diintegrasikan dengan API juga, dengan platform lain, sehingga kita bisa tampilkan di signage misalnya. Oh, sekarang kondisi okupansi dari gedung ini sekian persen. Jadi, oh, masih diizinkan masuk atau enggak. Kalau enggak, mungkin nanti dari security atau resepsionis akan memberitahukan pengunjung. Seperti itu. Itu contoh use case yang pertama. Nah, yang kedua, mungkin ini yang menarik. Kita juga bisa memanatkan aplikasi DNA spesies ini untuk contact tracing secara digital. Jadi, kalau kita lakukan contact tracing secara manual, itu mungkin caranya dengan dari logbook, atau misalnya dengan cara interview. ada resiko di mana mungkin orang itu lupa, mungkin secara tidak sengaja. Jadi, akurasinya juga mungkin enggak bisa 100%. Nah, sekarang dengan DNA spesies ini, maka kita bisa lakukan dengan cepat dan akurat. Yaitu dengan menggunakan aplikasi yang disebut dengan proximity reporting. Jadi, kalau misalnya ada salah satu karyawan yang amit-amit terkena COVID, itu kita bisa generate. Jadi, kita bisa generate report untuk karyawan ini selama periode dua minggu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu dia akan men-generate report. Jadi, selama periode tadi, berapa kali karyawan ini datang ke kantor, kemudian pada saat di kantor, mengunjungi gedung mana saja, lantai mana saja, ruangan mana saja. Jadi, jejak kaki dari karyawan tersebut semuanya akan tercatat. Dan yang lebih penting lagi, itu kita juga bisa melihat. Contoh, di sini ada matrix. Matrix berdasarkan range waktu dan juga jarak. Jadi, contoh misalnya saya bisa lihat, oh, selama karyawan tadi ada di kantor, itu siapa saja karyawan lain yang sempat lebih dari 4 jam berjarak kurang dari 10 meter, misalnya seperti itu. Atau mungkin kurang dari 4 jam, tapi di lantai yang sama. Atau misalnya kurang dari 15 menit dan juga jaraknya itu kurang dari 10 meter. Nah, ini kita tinggal klik saja di matrix. Dan di situ dia akan langsung menampilkan, siapa saja yang sempat kontak dengan orang tersebut. Nah, maka dengan fasilitas seperti ini, itu akan dengan cepat dan akurat langsung tahu, sehingga misalnya dari Satgas COVID ataupun HR, itu bisa langsung memberitahu semua karyawan lain yang beresiko untuk segera melakukan isolasi mandiri, yang pertama. Dan yang kedua juga proses sterilisasi kantor ini juga nggak perlu dilakukan secara menyeluruh, tapi cukup ke gedung, lantai, ataupun ruangan yang sempat dikunjungi oleh orang yang terkena COVID tersebut. Nah, yang berikutnya adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menganalisa dampak COVID. Jadi, dengan aplikasi yang disebut dengan impact analysis ini, kita bisa tentukan misalnya, oh, periode sebelum PSBB atau PPKM, atau selama PPKM. Nah, nanti di situ dia akan tampilkan side-by-side report. Jadi, kita langsung tahu, oh, apakah ada penurunan jumlah pengunjung itu sebanyak berapa persen sih, atau misalnya jumlah yang datang ke kantor itu ada pengurangan berapa persen sih, sehingga dari situ bisa dilakukan efisiensi ruang dengan lebih baik juga. Nah, kemudian untuk contactless experience, nah, tentunya kita bisa manfaatkan juga, gitu ya, captive portal dari Wi-Fi ini. Baik misalnya untuk memberikan announcement ataupun notifikasi, misalnya, oh, ini saat ini gedungnya sudah penuh, sebaiknya dihindari. Atau misalnya sebaliknya, oh, gedung B itu sudah disteril, sehingga sekarang sudah aman, sudah boleh dikunjungi, seperti itu. Itu contoh-contohnya, gitu ya. Dan juga misalnya bisa juga untuk self-assessment, gitu ya. Mungkin pada saat datang ke kantor, itu harus lakukan self-assessment dari aplikasi yang tersedia di captive portal. Itu contoh-contohnya. Dan use case yang terakhir di sini adalah yang dihasilkan resensi. Jadi di dalam DNA Spaces itu juga tersedia yang namanya asset locator. Nah, ini mungkin salah satu use case yang paling penting sekarang adalah, contoh misalnya kalau di rumah sakit, itu kita bisa lihat. Halo, Pak Willy? Suaranya hilang. Mungkin jaringannya itu bermasalah, kayaknya. Sudah kedengeran lagi, Pak? Ya, sudah. Kembali lagi. Siap. Sudah. Oke, saya mungkin ulangi yang ini ya. Jadi, salah satu aplikasi DNA Spaces yang sangat relevan saat ini, yaitu yang disebut dengan asset locator. Jadi dengan asset locator ini, contohnya kita bisa melakukan tracking untuk rumah sakit, misalnya, untuk tracking ventilator. Sehingga kalau misalnya dibutuhkan, itu kita nggak perlu cari-cari lagi secara manual, tapi kita tinggal masuk ke dashboard dan kita langsung tahu, oh, ini ventilator ini ada di lantai mana dan di ruang mana. Seperti itu ya. Jadi ini bisa menjadi lifesaver juga. Jadi, itu contoh-contoh use case DNA Spaces untuk trusted workplace. Tapi jangan salah bahwa DNA Spaces ini bukan hanya dirancang untuk trusted workplace, tapi juga untuk meningkatkan business outcome. Dan ini juga across industry. Jadi, contohnya misalnya di terminal, stasiun, atau bandara, itu kita bisa tahu profil dan juga perilaku penumpang. Kemudian juga kita bisa menyediakan aplikasi wayfinding atau kata lainnya adalah indoor GPS. Termasuk juga location-based advertising untuk tenan-tenan. Kemudian untuk finance atau retail banking, ini kita juga bisa dapatkan insight terhadap perilaku nasabah, kemudian juga mungkin queue monitoring, lalu integrasi dengan database nasabah, sehingga bisa mendapatkan personalized services. Lalu untuk healthcare, tadi saya sudah contohkan, bisa untuk critical device locator. Kemudian juga bisa untuk aplikasi panic button. Jadi misalnya pasien ataupun suster dokter itu bisa membawa entah itu wristband ataupun semacam perangkat kecil dengan tombol emergency. Sehingga kalau ada apa-apa mereka cukup menekan tombol itu dan secara otomatis di dashboard akan terlihat ini posisi pasien itu ada di mana. Jadi ini akan bisa jadi lifesaver juga. Termasuk kita bisa gunakan juga untuk sensor hand hygiene compliance. Jadi misalnya kalau di rumah sakit itu pada saat mau masuk atau luar area tertentu harus sanitize tangan dulu, nah ini bisa diintegrasikan sensornya dengan hand sanitizer tadi. Lalu untuk education, ini juga banyak use case-nya. Seperti misalnya integrasi dengan database mahasiswa atau pelajar, sehingga bisa tahu perilaku mereka pada saat dikampus dan termasuk juga sistem absensi otomatis. Lalu untuk perhotelan, ini juga bisa diintegrasikan dengan sistem membership, sistem loyalty, sehingga bisa dilakukan tracking kunjungan, kemudian mungkin perilaku tamu pada saat di area hotel atau resort dan juga location-based advertising. Jadi banyak sekali aplikasi dari DNA Spaces ini atau apa yang bisa kita manfaatkan setelah kita mendigitize ruang-ruang fisik. Jadi kita sudah lihat ketiga fokus area untuk bisa menciptakan trusted workplace, tadi di awal Pak Janda tentang collaboration experience, kemudian juga saya sudah share tentang persiapan jaringan, dan juga terakhir bagaimana punya ruang yang intelijen. Tapi mungkin Bapak-Ibu masih penasaran dan bertanya, bagaimana dengan Cisco sendiri? Apa yang dilakukan Cisco pada saat terjadi pandemi? Tahun lalu, hari Selasa tanggal 17 Maret, 17 Maret 2020, kami menerima email mengumumkan mandatory work from home. Ternyata pada saat itu bersamaan juga itu berlaku di seluruh kantor Cisco di seluruh dunia. Jadi saat itu ada 75 ribu lebih karawan Cisco yang tiba-tiba harus bekerja dari rumah. Dampaknya apa? Luar biasa sekali. Koneksi VPN itu naik tiga kali lipat. Dari 30 ribu menjadi 170 ribu. Kemudian traffic Webex itu naik tiga kali lipat. Untuk kondisi normal ya. Dan kalau untuk kondisi normal ya. Ya, mohon maaf. Sepertinya ada kendala jaringan lagi. Ya, jadi secara... Saya tambahin ini mungkin sambil nunggu Wiliano ya. Jadi secara normal itu tanki tiga kali, tapi dalam pik itu naik 24 kali lipat. Bayangin. Jadi kata-kata orang, mobil yang isinya sekarang 5, jadinya 5 kali 24. Silahkan Wil. Teruskan. Ya, jadi luar biasa sekali. Dan akibatannya juga untuk meng-absorb itu, Cisco terpaksa mengubah fungsi dari beberapa server yang ada di cloud ini untuk meningkatkan kapasitas Webex. Dan juga Cisco menyumbangkan sebagian dari video endpoint ini untuk healthcare, untuk rumah sakit. Nah, itu tadi pada saat harus work from home. Nah, mungkin berikutnya bagaimana proses untuk kembali ke kantor? Nah, Cisco memperlakukan sistem fase. Jadi kita buat dalam 4 fase. Fase 0 itu adalah fase saat ini, di mana hanya ada IT dan engineer saja yang ada di kantor. Jadi yang betul-betul kritikal. Kemudian nanti akan ada fase 1, di mana yang berhubungan dengan facility services, mungkin security, receptionist, dan logistik, itu yang akan mulai masuk kantor. Dan di fase 2 itu nanti baru boleh kita lakukan meeting di kantor. Dan kalau fase 3 itu, kalau kita sudah kita sebutnya kembali seperti semula, atau mungkin bukan seperti semula, tapi ini new normal. Nah, kalau Bapak-Ibu ingin tahu seperti apa sih kantor Cisco sekarang ini yang mendukung ruang masa depan, saya coba share videonya ya, supaya lebih jelas. Anyway, sambil nunggu. Ah, ini dia silahkan. Pejang tapi ini videonya. Sampai jumpa. 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 Ya, itu tadi kurang lebih gambaran. Ya, silahkan dari Chandra mungkin ada yang mau di-share juga ya. Jadi, kalau dilihat tadi kan itu videonya menceritakan kantornya Cisco sebelum COVID-19 ya. Jadi, kita jelasin. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana situasi teknologi yang sama tapi kita gunakan dengan pendekatan COVID-19 dalam hal ini. Nah, mungkin bisa dikasih bolanya ke saya. Nanti saya coba share. Jadi, kalau Anda perhatikan, kita sudah lakukan sebelum masa COVID-19. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana setelah masa COVID-19. Mungkin bolanya boleh saya. Oke, siap. Thank you. Saya tunjukkan langsung yang setelah COVID-19 ya. Jadi, ini setelah COVID-19, kantor kita. Anyway, kantor kita ini, kita juga baru ada kantor yang baru di Jakarta. Bulan depan kita akan opening, tapi openingnya masih sangat terbatas karena belum ada banyak yang terjadi. Saya coba sedikit. Nah, lihat. Belum ada setelah. Setelahnya ya. Bisa lihat, saya ini sendiri sudah mulai indikasi berhujung dengan COVID-19. Ya, jadi masih device yang sama, tapi purpose-nya sudah berubah. Terima kasih. 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 di kantor lagi, sehingga tidak ada ketakutan atau raguan. Demikian yang ingin kami sampaikan hari ini. Terima kasih dan salam sehat selalu. Oke, terima kasih kepada Bapak Wiliana Yusuf atas presentasinya, juga kepada Pak Chandra atas videonya sebelum dan sesudah pandemi. Oke, karena waktu juga ini sudah banyak pertanyaan di kolom Q&A dan panelis sudah menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan juga kepada panelis, sudah dijawab oleh Bapak Chandra, sudah dijawab juga oleh Pak Robertus Adi, tapi kayaknya ada beberapa ya. Sebentar, saya cek. Oke, dari Pak Sugianto sepertinya belum dijawab ini pertanyaannya. Satu, Wi-Fi 6 solusi dari Cisco apakah bisa hybrid dengan produk existing atau produk lain selain Cisco? Apakah manajemen bisa want you? Itu pertanyaannya silakan Pak. ya, jadi jawabannya bisa Pak. Jadi satu hal yang bagus tentang Wi-Fi ini bahwa memang sudah menjadi standar industri, itu harus backward compatible. Artinya kalau saya memasang akses point Wi-Fi 6, itu tetap harus bisa support ke belakang, bahkan sampai generasi Wi-Fi yang pertama. Jadi artinya, kalau misalnya di kantor itu masih banyak endpoint yang belum Wi-Fi 6, atau juga sudah ada akses point yang atau masih ada akses point yang Wi-Fi 5, atau bahkan Wi-Fi 4, itu nggak ada masalah sama sekali ya. Bisa kita mix seperti itu. Cuman yang menjadi catatan adalah kita nggak bisa sebaliknya. Artinya kalau endpoint-nya sudah Wi-Fi 6, tentunya dia hanya bisa menikmati kelebihan dari Wi-Fi 6 itu kalau akses point-nya sudah Wi-Fi 6. Jadi seperti itu, Pak. Dan pertanyaan yang kedua, apakah bisa single view, single dashboard? Bisa, karena nanti tergantung dari jenis controller dan juga firmware-nya. Karena kalau misalnya Cisco itu ada syaratnya untuk controller yang seri lama, itu firmware-nya harus minimum yang release 8.10. Nah, itu kalau kita sudah upgrade firmware-nya sehingga compatible dengan Wi-Fi 6, nanti tetap bisa di-manage dari dashboard yang sama. Seperti itu jawabannya. Oke, semoga menjawab ya, Pak Sugianto. Kemudian ada dari Bapak Yusuf, dari Sharp. Apakah bisa compatible Wi-Fi 6 dengan controller Cisco 4503? Karena existing kita pakai Cisco 4503. Terima kasih. Silahkan, Pak. Mungkin, ya terima kasih. Mungkin pertanyaannya controller 3504 ya. Jawabannya bisa, Pak. Jadi, yang mendukung Wi-Fi 6 itu minimum yang 3504, kemudian 5520, dan juga yang seri 8. Jadi, untuk tiga seri controller tersebut, itu kita bisa mix dengan akses point Wi-Fi 6. Seperti itu. Oke, begitu ya, Pak Yusuf. Kemudian, Pak Rusdiansah, bagaimana best practice dalam pengaplikasian segmentasi policy? berdasarkan apa? Departemen, device, atau bagaimana? Oke, jadi saya coba jawab ya. Jadi, ada dua segmentasi, yaitu segmentasi yang makro dan mikro. Kalau untuk yang makro, itu kita betul sekali tadi bisa berdasarkan jenis perangkat. Misalnya, contoh, kita udah tahu kalau untuk perangkat IoT, itu tentunya tidak perlu berkomunikasi dengan perangkat yang lain. Nah, makanya kita bisa buat grup IoT, misalnya seperti itu. Kemudian, departemen juga bisa. Misalnya, oh, untuk finance, kita buatkan juga grup finance, atau misalnya developer, atau IT, dan seterusnya. Bisa seperti itu. Nah, nanti, jadi gini, secara otomatis, kalau kita sudah buat grup untuk yang makro, itu ibaratnya sama dengan VLAN. Jadi, antara satu grup dan grup yang lain itu betul-betul tidak bisa berkomunikasi. Nah, kalau kita mau lebih detail, nanti di dalam masing-masing grup itu kita bisa tentukan mikrosegmentation-nya juga. Misalnya tadi, untuk perangkat IoT, contohnya kamera itu hanya bisa berkomunikasi dengan media server, misalnya. Berarti itu kita allow. Atau misalnya, untuk tim IT, ada kebutuhan khusus, misalnya, untuk akses antara laptop user, atau misalnya akses ke server tertentu. Nah, itu nanti kita buatkan juga mikrosegmentation-nya. Seperti itu. Oke. Dari Pak Rudiansyah, bagaimana best practice dalam, oh, sorry. Sudah dijawab barusan ya. Oke, sebentar. Pak Silahudin, oke. Bagaimana dengan regulasi pemerintah terhadap frekuensi untuk Wi-Fi 6? Oh, oke. Jadi gini, Pak. Satu hal tentang Wi-Fi 6, itu sebenarnya dari sisi frekuensi, dari sisi radio channel, dan lebar pita, itu tidak berubah dari yang sebelumnya. Memang untuk lebar pita itu sekarang sudah mendukung sampai 160 MHz, tapi regulasi di Indonesia yang berlaku 80 MHz. Jadi artinya, kita tetap bisa comply dengan regulasi Wi-Fi yang ada sekarang. Sedangkan untuk frekuensinya sendiri, sama sebenarnya. Jadi kalau di Wi-Fi 6, ini frekuensi yang digunakan itu tetap 5 GB dan juga 2,4 GB. Sedangkan untuk yang frekuensi 6 GB dan 1 GB itu, yang 6 GB mungkin di US itu sudah menjadi standar juga, itu belum ya. Jadi maksudnya belum berlaku untuk di negara lain. Tapi nanti tentunya, kalau memang itu nanti akan menjadi standar, kita juga ada aktif untuk berkomunikasi dengan postal apabila memang perlu direvisi dari sisi regulasinya. seperti itu. Oke, sepertinya itu pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu. Untuk pertanyaan, tadi saya lihat ada pertanyaan juga di kolom chat. Kami belum bisa menjawab, nanti tim dari BRK ataupun Cisco akan bantu menjawab setelah event ini. Oke, bila masih ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu juga bisa tuliskan di feedback form nanti. Nanti tim PM kami akan bantu menjawabnya. Oke, terima kasih Pak Willi atas penjelasannya, atas jawabannya. Kita lanjutkan ya ke sesi berikutnya. Oke, sebelum sesi Lucky Draw yang ditunggu-tunggu, ada promo menarik nih, yang sayang sekali kalau dilewatkan. Oke, akan ada promo Workplace Bundle yang akan dibawakan oleh Ibu Sukma Kenconowati selaku Business Development Manager PT BRK Hadaya Perkasa. Kepada Ibu Sukma, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nindi. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Jadi, BRK dan Cisco, sekarang kita ada promo bundle, yaitu kita menyebutnya Workplace Bundle, special price di Rp20.500.000. Ini dapatnya apa saja? Yaitu satu unit Cisco Catalyst 9105AXE, ini adalah access point embedded wireless controller dengan integrated camera, eh sorry, integrated antenna. Kemudian, satu unit WebEx Dex camera, dan satu user license, host license untuk WebEx meeting. Warranty dan subscription-nya itu selama satu tahun. Harga juga sudah termasuk implementasi untuk Jabodetabek area. untuk wilayah di luar Jabodetabek atau custom value queue atau custom quantity bisa menghubungi tim sales kami. Dan ini offernya hanya sampai di bulan April 2021. untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi sales representatif kami atau tim telemarketing kami. Demikian. Terima kasih. Oke, menarik sekali nih promonya. Nah, sekarang sebelum ke Lucky Draw, masih ada satu lagi, yaitu feedback form. Jadi, mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback form. Bapak dan Ibu, feedback form ini merupakan validasi untuk pemenang Lucky Draw nantinya. Jadi, isi dengan lengkap ya. Dan jangan lupa, ada reward juga untuk yang mengisi feedback form, yaitu OVO atau GoPay senilai Rp50.000. Ketentuannya peserta registrasi webinar ini hadir dari awal sampai akhir, mengisi lengkap feedback form-nya, dan menggunakan email company, jangan email personal ya. Kemudian cukup satu kali saja mengisi feedback form-nya, dan kami beri waktu lima menit untuk mengisi feedback form-nya. Bapak Ibu bisa scan barcode yang tampil di layar, atau klik link yang ada di cat. Silahkan di cat. Oh, sudah. Oke, silahkan Bapak Ibu, sambil menunggu, kami putarkan music. Closer dari Tawang. Terima kasih telah menonton! 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 dan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! putar-putar-putar. Ya, stop. Siapakah yang muncul sebagai pemenang? Saya mesti besarkan ini supaya terlihat. Oke. Selamat kepada Bapak Christian Andi Wibisono, Bapak Kurniawan L, Bapak Charlie Marpaung, Bapak Suluh Basuki, Bapak Faris Yahrul Firdaus, Bapak Rusdiansah, dan Bapak Ian Wijaya. Oke, nanti pemenang-pemenang tersebut akan divalidasi oleh tim kami setelah acara ini. Oke. Sekali lagi selamat kepada pemenang yang beruntung dan dengan berakhirnya sesi Lucky Draw ini maka berakhir pula rangkaian acara BRK Live Webinar dengan tema Do You Trust Your Workplace? Kami ucapkan terima kasih untuk semua para undangan yang telah hadir, tim BRK serta semua pendukung juga tim prinsipal kami Cisco Sistem Indonesia. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan event ini ada kesalahan maupun kekurangan. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Dan semoga acara ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di acara BRK Live Webinar berikutnya. Selamat siang. Thank you, Coachandra, Pak Willi, Bu Nindi, Mbak Rika, semua panelis dan atendi. Terima kasih. Thank you, Bapak. Thank you, Mbak Sikma, dan rekan-rekan semua. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Selamat siang. Bye-bye. 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 Terima kasih.